Selamat malam, Bapak dan Ibu semua, sahabat-sahabat semua, teman-teman semua. Selamat malam, Pak Ali. Untuk meningkatkan imun semua, karena ada luar biasa ini pembicaranya. Jadi, tema PPKM itu udah mulai dari hari, bro, ini kemis ya? Kemis, tanggal ke-9. Jadi, hari ke-9, kita tiap malam, hari ke-9 sampai Jumat, jam 8, Sabtu, jam 3. Jadi, ini udah 9 episode, kemudian kita sempat juga Bang Sandi, Tendega Uno juga hadir, kemudian ada tokoh-tokoh luar biasa, ini sambil... Kenapa? Ada Pak Hendro juga, ini meningkatkan semangat kita, imun kita. Jadi, memang kita ini berbagi, jadi memang acara di prolek ini santai, ya bro pimpin ya? Kita santai, jadi prolek institut itu didirikan oleh foundernya saya, bro pimpin, dan Andi Nathaniel. Jadi, singkatannya itu apa? Pimpin, kata-kata bro Andi, selalu harus di tengah. Jadi, Ali, pimpin Andi, 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 pimpin Ali. Jadi, pokoknya apa, apa aja boleh kita. Jadi, kita bisa santai aja, bentuknya talk show, tidak membosankan, gitu ya. Jadi, nanti, meskipun santai, tapi kita tetap kritis. Jadi, nanti mungkin mohon izin, karena nanti akan dimoderatori oleh bro pimpin, jadi kita gantian NC host-nya. Jadi, mohon izin nanti mungkin narasumbernya, karena ini talk show, ada, bisa di interrupt ya, interupsi di tengah-tengah, supaya kita lebih tek-tokannya lebih enak gitu ya, bro pimpin ya? Ya, nge-flow lah, nge-flow. Nah, oke, sebelumnya, sebelum kita mulai, saya serahkan ke bro pimpin, kami mengucapkan selamat idul adha, ini besok ya. Kita akan merayakan idul adha juga, bagian merayakannya, dan kita akan berbagi kebersamaan di prolet saat ini. Oke, sebelumnya, sebelum diperkenalkan sama bro pimpin, saya perkenalkan dulu narasumbernya. Jadi, tema kita ini, apa kata pakar setting, eh, setting lagi, apa kata pakar selling untuk bisa menjual saat ini, ya? Luar biasa, ada Pak James Gwi. Selamat malam, Pak James Gwi. Ini top sales. Selamat malam, selamat malam. Selamat malam, selamat malam. Selamat malam, selamat malam semua ini. Luar biasa, di sini ada Alumi ProLab, kita semua juga, makasih atas kehadirannya Pak James Gwi. Satu, Pak, udah penahit aja, udah kabur semuanya, kok. Jangan, Pak, ini aura Pak James Gwi ini luar biasa, nih. Ya, tenang nih, Pak. Ini ada Cadyan Martin, Ketua Asosiasi Digital Indonesia. Pak Dian, selamat malam. Selamat malam, selamat malam. Ini luar biasa, nih. Ketua Asosiasi Digital Indonesia. Pak James, Pak Pimpin nih, sobat saya. Luar biasa, thank you. Ada Pak Chris Murwanto, Digital Behavior Scientist. Apa kabar, Pak Chris? Pak Chris, baik, Pak Ali. Salam kenal, Pak. Salam kenal. Salam kenal, Pak Chris. Salam kenal, Pak Chris. Dan ada Andi Nathanael. Siapa itu Andi Nathanael? Ponder ProLab. Ponder ProLab. Oke, satu lagi saya mau menyapa, ternyata Pak Bapak Andreas Nawawi, tadi udah berkenan hadir, makasih banget Pak Andreas, ini guru saya juga. Pak Andreas, nanti mohon tanggapan ya. Pak Andreas, masih monitor? Tadi ada acara keluarga, tapi dia menyempatkan diri untuk hadir. Luar biasa, thank you. Oke, tanpa berlama-lama, tanpa berbosa-basi, silahkan tangkap, Bro Pimpin. Bersana. Bro Ali, thank you, thank you. Waduh, ini openingnya keren nih, bikin kita semangat. Bapak Ibu, selamat malam. 1.76, kita sampai 400-500 ya. Iya, iya. Baik yang di bumi dan di planet. Itu di planet, Bro Andi di planet itu. Iya, makanya kan terbukti ada yang dari planet. Bapak Ibu, selamat malam. Salam sehat, salam kebaikan. Terima kasih sudah hadir dan berkumpul malam ini. Malam ini tema kita adalah tentang selling, Bapak Ibu. Ijinkan saya membukanya dengan satu kata. Bagi saya, selling itu seharusnya eksak. Artinya dia calculable. Bisa dihitung. Nah, cuman kemarin, saat masa pandemi, mungkin ya kan pasarnya normal. Jadi kita apa adanya aja, sellingnya jalan. Tetapi ketika terjadi pandemi gini, tentu terjadi koreksi yang luar biasa. Koreksi yang luar biasa. Tapi berbicara tentang koreksi, Bapak Ibu, jangan khawatir, Bapak Ibu. Kita percaya ada yang namanya lokalitas. Jadi memang kan berbicara pasar properti turun, kondisi sedang buruk, itu kan informasi yang sifatnya agregat. Nah, tentu kan seberapa jauh kita berada di dalam agregat itu. Karena beberapa proyek properti memang ambruk. Tapi beberapa proyek properti juga rise up kok. Bahkan teman saya sendiri, penjualannya tiga kali lipat, teman-teman. Sebelum pandemi dia cuman 100M, ketika pandemi pada Q2 atau Q3 300M. Jadi memang secara agregat, ini membuat keprihatinan kita bersama. Tetapi tentu saja, don't worry Bapak Ibu, ada yang namanya lokalitas. Ya, semua mengkoreksi diri. Tetapi di dalam koreksi itu, tentu kan kita menemukan kekuatan yang sejati dari masing-masing proyek kita ataupun kekuatan bisnis kita. Akhir-khirnya itu prolognya Bapak Ibu sekalian. Malam ini kita sudah kedatangan dan tamu-tamu istimewa kita, Bapak Ibu. Ijinkan saya membacakan profil dari tamu-tamu istimewa kita. Ini karena Pak James ini sahabat baik saya, izinkan saya bacakan terakhir Pak James. Biar ultimate. Baik Bapak Ibu, narasumber pertama kita ini adalah Bapak Chris Murwanto, Bapak Ibu. Jadi, Pak Chris Murwanto ini adalah Digital Behavior Scientist. Beliau itu mengamati tentang perilaku digital dalam konteks sains. Jadi memang beliau itu merupakan lulusan Behavior Science S2 Universitas Kebangsaan Malaysia. Jadi, beliau juga merupakan jurnalis senior di Jawa POS, merupakan direktur Jawa POS.com 2016-2018, aktif menjadi pemateri di berbagai kesempatan, merupakan pengajar GP Institute, dan yang pasti saya tidak akan memperkenalkan dia lebih jauh lagi, walaupun saya sering banget ngintip Instagram dia, biar saya cukup sampai perkenalan formal ini, biar nanti kita gali di forum ini. Pak Chris, apa kabar Pak Chris? Baik Pak Bipin, selamat malam. Terima kasih sudah di undang di acara istimewa ini. Siap. Aduh senang banget Pak Chris datang nih, saya pengen belajar banyak Pak. Makasih ya Pak Chris. Lalu, narasumber kedua kita adalah Pak Dian Martin, sahabat saya, beliau merupakan Ketua Asosiasi Digital Marketing Indonesia, Bapak Ibu. Kita rame-rame go digital, cuma pertanyaannya, masuknya kita fit nggak dengan perilaku konsumen di dunia digital? Nanti kita akan gali dari beliau tentang hal-hal seperti itu. Beliau merupakan membuka beberapa perusahaan, ada tag pod ID, online media teknologi dan edukasi, sekolahpintar.com, online learning, lalu ada babastudio.com, ini sangat nge-hit sekali Bapak Ibu, ini merupakan edukator digital untuk berbagai korporasi dan BUMN, lalu ada DIMIA ID, itu bergerak bidang artificial intelligence dan big data for digital market Indonesia, lalu ada The Plaza ID, aplikasi digital untuk sistemasi, reseller, reseller, selling, dan delivery. Bro Dian, apa kabar? Baik, Pak Pimpin, terima kasih banyak. Ini udah menjadi, apa namanya, saya terima kasih sekali karena bermimpi bertemu dengan sahabat-sahabat properti. Justru saya mau belajar banyak nih, di sini nih. Ya, kita sinergi, kita sinergi, Bro Dian ya. Waduh, kawan-kawan properti banyak go digital nih, tapi kita juga sekaligus gagap sekali atas berbagai literasinya. Thank you, Pak Dian. Dan juga narsum ketiga kita, Bapak-Ibu sekalian, itu sahabat saya sendiri, founder ProLab, Bapak Andi Nathanael, beliau adalah tokoh properti, kita sama-sama tahu, beliau pernah menjual properti 1 triliun dalam 2 10 jam, beliau juga punya portfolio, berada di C-level, di berbagai korporasi besar properti di Indonesia, jadi pengalamannya lengkap sekali, Bapak-Ibu, baik di bidang kemarketingan, maupun di bidang keproperti-an. Bro Andi, selamat malam. Selamat malam, Bro. Lagi di bumi kan, nggak di bulan kan? Nggak, nggak di bulan. Ada Pak Ishak Chandra itu masuk. Eh, iya. Pak Ishak, selamat malam. Halo Pak Ishak. Halo, halo. Halo, Bro. Wah, sorry, kita jadi pendengar nih. Thank you, udah datang. Masa Bro Ishak hadir juga malam ini. Halo, Bro. Kita jadi pendengar yang baik aja hari ini. Pendengar yang baik, lelah patut tanggapan ya Pak Bro ya. Selamat malam, Bro Ishak. Hai. Waduh, siap-siap. Kita jadi pendengar aja yang baik, kita lagi pengen belajar dari Bro Andi nih. Bro Jeff, Malah Ali, segala. Siap, siap, Pak Bro. Thank you, thank you. Thank you, ya. Thank you, thank you. Dan narasumber terakhir, Bapak Ibu, tidak asing lagi, Bapak James Gwe. Ijinkan kepada timnya Pak James Gwe untuk memperkenalkan profil dari Bapak James Gwe. Pak Hagianto, dipersilakan Pak. Monggo Pak. Mr. James Gwe, Indonesia's favorite trainer and seminar speaker. Beliau adalah pembicara dan trainer di bidang sales, motivasi, leadership, management, customer service, team building, dan public speaking. Lebih dari 26 tahun, pengalaman beliau sebagai pembicara seminar baik di dalam dan luar negeri. Telah memberikan inspirasi di New Delhi, Mumbai, Afrika Selatan, Korea Selatan, Thailand, Malaysia, Ukraine, Moscow, dan kota-kota lainnya. Telah lebih dari 3.000 perusahaan baik nasional dan multinasional dan lebih dari 1 juta orang yang telah mendapatkan motivasi dan inspirasi dari beliau. melatih lebih dari 150.000 remaja selama 15 tahun terakhir dalam program James Gwe, Dreams Achievers. Buku-buku dan CD audio bestseller beliau telah menginspirasi jutaan pembaca dan pendengarnya. Sebagai narasumber di Radio Smart FM, 95,9 FM setiap Selasa, pukul 7 hingga 8 pagi, waktu Indonesia bagian Barat selama 13 tahun terakhir. Selamat malam semuanya. Terima kasih, Bro Pimpin. Malam-malam, Bro James. Terakhir kita ngomongin The Entrepreneurship of James Gwe, ya. Terlalu, ya. Wah, teman-teman tuh ada videonya tuh. Nanti mau gue ditonton tuh. Beliau ini buat saya nih, seorang entrepreneur sejati. Bro, thank you, bro. Udah datang, bro. Thank you, thank you, thank you. Baik, Pak James, Pak Dian, Pak Chris, Pak Andi, jadi memang kan sekarang sedang pandemi ya. Tentu secara umum, ya, itu terjadi yang namanya koreksi dan ada yang namanya koreksi gitu. Tapi kan sekali lagi, itu kan kondisi yang sifatnya agregat ya. Kita sama-sama tahu di satu sisi ada proyek yang memang menurun tajam, tetapi banyak juga yang sangat rise up. Kamu yang mana? Baik, mungkin pertanyaannya ini kepada Pak James, Pak Andi dan juga Pak Chris, ya, jadi gimana kira-kira kita memotret kondisi pandemi ini. Mungkin kepada Pak James dulu deh. Monggo, Pak James, silahkan. Okay, thank you. Memotret kondisi pandemi ini ya secara seluruhan merata, ya, kegiatannya pasti drop, lesu, dan sebagainya, ya. Tapi kan, the show must go on. Life must go on. Tetap kita harus jualan, kan? Kalau seperti orang bilang, kan, if the sales don't sell, nothing happens, kan? Jadi selling pun apa-apa yang mana pun harus jualan, ya. Jadi, apa kondisinya pun, ya, selesu-lesunya tetap the show must go on. Ya, kita tetap harus hunter lah, ya. Kalau hunternya nggak bawa daging, kan, seluruh goanya mati lapar, kan? Jadi, hunter harus jalan. Cuman, ya, of course, kita selalu, saya selalu secara pribadi berpendapat, ya, bahwa ekonomi itu seperti satu nampan, ya. Di mana nampan itu kalau kita isi air, ya. Kalau nampan itu di miring ke sebelah sini, misalnya, ya, miring ke sebelah sini, sini banyak air, sini nggak ada air. Tapi kalau nampannya miring ke sini, yang tadinya banyak air, sekarang sudah nggak ada air, yang tadinya nggak ada air, sekarang ada air. Jadi, bagaimanapun sesusah-susahnya pun, there are pockets, there are pockets, segmen-segmen tertentu, di mana, oke, ada orang yang benar-benar dalam kondisi pandemi ini habis-habisan, habis, ya. Tapi ada yang justru sebaliknya panen raya, kan? Dan juga ada yang diam-diam, tapi ada duit, loh. Diam-diam ada duit. Saya kasih contoh, ya, yang diam-diam ada duit itu seperti apa, ya? Oke? Kalangan kita semualah, for example, ya. Kita-kita yang hadir di level senior management director and above, ya, itu rata-rata satu tahun sama keluarganya keluar negeri dua kali. Betul? Juli, Desember. Rata-rata keluar negeri dua kali, ya. Mungkin Juli keluar ke Asia, ya, Japan, Korea, dan sebagainya. Desember keluar ke Europe and US, ya. Nah, karena pandemik ini, dua kali sudah nggak keluar negeri, ini. Satu tahun. Dua kali nggak keluar negeri. Oke? Sekali keluar negeri ke Europe, katakan satu keluarga, empat orang, empat belas hari, itu hampir Nopet Tiau ada itu. Oke? Nggak pergi ke Europe, nyirit Nopet Tiau tahun lalu. Nggak pergi ke Jepang, nyirit Cepet Tiau. Hanya nggak trip aja, nyirit Cepet Tiau. Belum lagi, kalau satu bulan sekali, dua bulan sekali, pergi ke Bali, ke Jogja, ke Singapura, ke Malaysia, betul kan? Ya? Itu sudah kosong. Spending kartu kredit, kartu kredit kita sudah hampir menggigil. Nggak kepakai. Paling ya pesan food online, anak-anak, main game, dan sebagainya aja. Nggak ada big ticket item yang kita beli. Cuma kalau kita hitung, tahun 2020, nyirit-nyiritnya bisa setengah miliar loh. Cash. Betul kan? Kita mengeluh omset turun, tapi diam-diam penghematannya gila loh. Penghematannya gila loh. Karena no purchase of big ticket items. Oke? Jadi, ada nggak pocket-pocket orang seperti itu? Banyak. All middle management seperti itu kok. Direktors and above, semua hemat. Rata-rata hemat setengah miliar sampai satu miliar. Setahun. Ya. Jadi, kembali berarti, jeli-jeli pilih target market lah. Ya, kami juga target market kami pun sudah shift ya di dunia training ya. Tapi kalau kita jeli, kalau kita mengeti pasar kita, kita tahu pocket-nya di mana. Repackage it. Dapat juga sih. Sesusah-susahnya, enaknya di Indonesia. 250 juta nggak bakal nanti harap sih. Saya lihat. Ya. Ya. Jadi, luar biasa ya, Pak James ini ya, filosofi nampan ya. Filosofi nampan. Sesusah-susahnya, sesusah-susahnya tidak terlalu sesusah-susahnya tidak terlalu susah juga kok kalau kita mau berjuang ya. Kita akan bisa lihat salah satunya yang Pak James sampaikan tadi ya. Ya, ngomong sih gampang. Ya, prakteknya tidak semudah itu. Cuma, ngomongnya adalah it is not totally hopeless. Gitu loh. Masih ada. Masih ada. Ya, memang terbukti juga Pak James. Beberapa properti memang turun, tetapi beberapa developer itu juga rise up kok. Bahkan teman saya sendiri tiga kali lipat. Ya, tahun lalu 100 M, di pandemi 2000, Q2 atau Q3, 300 M, Pak James. Tidak tahu kan? Bisa. Baik, baik Pak James. Thank you untuk pembukaannya. Baik, saya melanjutkan kepada Pak Dian Martin. Pak Dian Martin. Bagaimana bro melihat kondisi pandemi ini bro dari sisi yang bro kelola selama ini? Ya, pertama-tama terima kasih bro Pimpin dan teman-teman semua nih apa ya tadi ya dan semua teman-teman properti Pak James juga wah itu menarik tuh 200 juta orang sih gak bakal mati sih ya. Nah itu asik. Dan bener banget jadi saya sebenarnya tahun 2020 kemarin melakukan pemetaan terhadap demand property. Oke. Karena salah satu aplikasi yang kita bangun itu memang menghitung digital market consumption di Indonesia tiap bulan seperti apa. Walaupun saya tidak memetakan secara detail tetapi daerah yang rising nih kalau di Jakarta adalah Jakarta Timur dan BSD. Permintaan di BSD ini dan Serpong itu bisa tiga kali lipat dibandingkan kota-kota lain di Indonesia. Jadi yang requestnya untuk di Serpong dan BSD ini paling tinggi pada saat 2020 sampai 2021. Makanya saya senang masuk sini Bro Pimpin karena saya lagi mau belajar nih properti gimana nih sekarang. Wajib energi lah sama problem. Bener-bener karena apa namanya teman-teman yang di digital contoh ada lagi tadi Pak James mengatakan ada duit-duit nganggur dimana duit nganggurnya nih sekarang gitu kan. Kita juga melakukan penelitian kepada 7 juta para penjual online di marketplace Indonesia dan kita meneliti kira-kira 690 juta produk transaksinya per bulan. Dan kita menemukan bahwa mereka-mereka yang memiliki penghasilan setiap bulan 2 miliar sampai 20 miliar itu ada kira-kira ribuan orang ribuan perusahaan. Kota-kotanya tersebar tetapi memang yang paling tinggi penjualan di dalam digital ini kalau dalam consumer good itu terjadi adalah di Pulau Jawa. Di Pulau Jawa tetapi secara spesial ada kota-kota tertentu seiring ternyata kota tertentunya Tangerang Selatan juga banyak penjual yang luar biasa transaksinya. Nah disitu adalah kantong-kantong uang kita tuh saat ini yang barangkali bisa di apa namanya dimanfaatkan. Ada tren-tren yang menarik lagi ini bapak-bapak yang banyak uang saya waktu itu pernah bercanda sama Bapak Pimpin bahwa uangnya kemana ternyata teman-teman kira-kira 35 triliunan per bulan transaksinya untuk produk kesehatan produk kesehatan tapi kalau ditanya produk kesehatannya apa silahkan teman-teman berpik produk kesehatannya apa nah itu pertanyaan tuh apa bro kita barangkali akan kaget kalau tahu apa yang dibelanjakan oleh orang Indonesia terus kemudian kecantikan gue kasih prolog dulu bro gue kasih prolog dulu silahkan bro ini saya juga kaget juga ternyata penjualan yang disebut produk kesehatan saya pikir masker dan juga vitamin memang itu adalah tinggi tetapi ternyata ini ada 3P nih ternyata orang Indonesia kan kadang disini juga ada pakar behavior tadi apa yang kita katakan dan apa yang kita belanjakan kadang berbeda belanja ini adalah behavior dalam bentuk action bukan dalam bentuk mindset nih dalam bentuk action ternyata penjualan yang tertinggi untuk kesehatan itu selain vitamin dan obat ini adalah pembesar pembesar ini pembesar apa ini silahkan diisi pembesar properti bukan pembesar properti itu uangnya uangnya itu triliunan setiap bulan habis ke situ saya kaget orang-orang kita ternyata belanjanya ke sana pembesar selaras dengan kesehatan alih pasti imbrung nih ayo bro meningkatkan imun dan amin ya itu lah jadi kagetnya iya itu kenapanya work promo work promo pesan di tiktok di tiktok iklannya itu lulu yang keluar iya 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 artinya valid kan dijawab sama data ya purchase-nya tinggi banget purchase-nya tinggi sekali pembesar karena kita semua sudah besar disini ya gak perlu pembesar lagi seharusnya pembesar penis dan pembesar payudara dua-duanya ya bukan pria saja tetapi perempuan juga itu penjualannya luar biasa artinya kalau penjualan itu paling besar berarti di yang 378 partisipen ini itu ada yang beli berarti kan diduga berapa persen bro Ali diduga berapa persen jokat 100% iya bener ternyata ada satu bercanda ya bercanda bercanda ya ada satu lagi selain pembesar itu kenapa pak karena selain ngeliatin iklan itu gara-gara selain ngeliatin itu bro selain itu gue jadi gak pede iya bener gak sih udah dijawab tuh sama pak Dianto bro Andi dan tanya ternyata perilaku masyarakat kita begitu perilaku perilaku kita mungkin karena gak kemana-mana kan karena gak kemana-mana denger mobil berisik bangun tiap malam apa bagaimana gitu ya dan yang satu lagi ada kesinambungan penahan jadi penahan itulah untuk memperpanjang ini masa jadinya dibeli juga itu yang itu penjualannya mengagetkan kalau kalau baca oh adanya disini terus kemudian itu adalah mindsetnya teman-teman yang ternyata melakukan transaksi jutaan jumlahnya setiap bulan dan seperti kita ketahui transaksi e-commerce ini sudah diatas 2% GDP kita untuk go to saja 2% kemarin CNBC meliput dan ditambah yang lain-lain berarti transaksinya besar sekali sebagai perbandingan di Amerika itu 10% kita 2% pada saat ini jadi luar biasa memang penggerak ekonominya dan kemudian apa namanya secara rupiah yang paling tinggi kesehatan yang kedua adalah kecantikan kecantikan ini apa nah ini penting karena itulah tingkah laku para penghuni rumah nih ya dengan memahami tingkah laku para penghuni rumah mungkin kita bisa meng-create produk-produk properti yang searah dengan itu yes masker wajah adalah yang pertama masker pokoknya urusan seputar wajah jadi para bapak ya para ibu uangnya habis banyak ke dalam masker wajah kedua adalah lipstick dan pokoknya hal-hal seputar sini sama pemutih itu adalah transaksi yang sangat luar biasa di Indonesia triliunan jumlahnya setiap bulan dan kemudian ada rising kategori karena orang di rumah yaitu peralatan rumah tangga bisa tebak kira-kira peralatan rumah tangganya apa pertama mungkin untuk ya gimana untuk mendukung aktivitas barangkali ya untuk mendukung aktivitas tadi nomor satu salah satunya adalah hordeng gorden jadi jadi itu untuk mendukung aktivitas pertama dan ini seperti bercanda tapi faktanya seperti itu yang kedua datanya ada datanya ada yang kedua adalah wallpaper jadi penting sekali bagi orang ini kayaknya dia udah bosan di rumah terus kan satu setengah tahun begini kemudian wallpaper sangat tinggi dan kemudian peralatan rumah tangga adalah yang ketiga tertinggi adalah segala sesuatu yang ada hubungan dengan lantai matras macam-macam dan lain sebagainya itu menjadi penting peralatan untuk syuting dan juga apa namanya peralatan untuk melakukan aktivitas kantor di rumah itu juga tinggi nanti seiring waktu kita bisa bicara-bicara lagi kira-kira begitu terima kasih ini sebuah pembukaan yang memprovokasi banyak orang makanya saya pengen tanya Bro Ali sebelum saya bertanya kepada Pak Kris saya pengen tanya ke Pak Ali juga kebututik tapi ke Pak Ali dulu Bro Ali saya nih maksudnya nih kenapa pengenjitanya jadinya pastinya bukan soal pembesar dan penahan gue pastikan bukan itu nah tadi Pak Dian udah sampaikan Bro Ali soal data yang optimal lah data properti yang optimal di Jakarta Timur dan di Tangerang Selatan Pak Dian ini Pak Ali ini dia yang merupakan yang memapping data properti di Indonesia Pak Dian termasuk Bank Indonesia juga pakai data beliau jadi menarik nih saya takut kemasalah nih sorry Pak Ali kalau salah saya cuma data digital saya kumpulin gitu Pak justru ini akan kalibratif Bro karena kan gini Pak Ali kan melakukan approach yang sifatnya kan human kan Bro yang berdasarkan digitalizing nah ini kalibrasinya tentu akan sangat menarik nah Bro Ali gimana Bro terkait yang sounding dari Pak Dian tadi iya ini menarik dari Pak James juga dari Pak Dian kan kalau kita lihat sebetulnya pandemi ini kan tidak membuat semuanya kolab sebetulnya ini kita ibaratkan mungkin tidak persis seperti itu tapi ibaratkan kayak zero sum game mungkin ya kalau zero sum game kan ada tadi yang ada industri yang memang kolab memang lagi mengap-mengap susah tapi di sisi lain alat kesehatan saya setuju Pak data kami pun menunjukkan data alat-alat kesehatan vitamin itu pun yang tertinggi meskipun kalau kita bedah lagi ternyata di bedah lagi ya itulah pembesar itu kalau pembesar itu kan Bro Pimpin sama saya udah tau lah sama-sama jadi gak usah dibahas lagi kita di sini artinya ada kondisi-kondisi seperti itu kenapa? sama-sama tau bahwa data itu ada sama-sama tau data itu ada jangan gak boleh cukup jadi data tapi kalau kita lihat kan data-data yang tadi Pak Gems juga kalau saya sambungkan ke Pak Gems itu kan mendukung lah data dana pihak ketiga bank kita kan yang 5 miliar ke atas naik gitu ya penasabah deposan tapi memang di 100 juta ke bawah memang agak sedikit tertekan banyak yang ngambil jadi buat itu jadi saya rasa ini memang bagaimana kita kalau tadi ada peluang bagaimana kita bisa retargeting targetingnya mau kemana saat ini satu lagi mungkin poin penting selain target kemana lagi ada satu sektor komoditi ini komoditi ini dari awal tahun event itu ketika pandemi semester 2 itu mulai naik lapas sawit batubara karet biasanya gitu kan biasanya pengusaha-pengusaha itu akan pada saatnya 2 tahun lagi itu udah dapet hasilnya ujung-ujungnya masuk properti uangnya pasti masuk properti tutup sempen filosofi tutup sempen kita kan jadi itu itu silahkan silahkan dilahir dulu saya nyimak siap-siap bro bro ali jadi memang seperti Pak James bilang kan orang kan menahan purchase-nya justru dan itu selaras dengan temuan data bro ali tentang tingkat deposito yang naik di perbankan itu bukan mengalihkan ke pembesar nah makanya makanya kan ibarat tadi kayak bro ali bilang teman-teman sekalian bicara retargeting bicara retargeting berarti apakah termasuk recreation product dan markomnya ya bro ali iya pasti itu nanti bro andi natana bisa-bisa panjang lebar bicara nah itu oke siap-siap thank you ya tanggapannya untuk pembesar eh salah 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 saya lihat dulu saya lihat dulu saya lihat dulu oke menukik ke bunda ke ibu tuti jadi menarik ibu tuti ini ternyata Pak Dian tadi memprovokasi kita loh ini data loh orang-orang beli pemuti wajah ya Pak Dian teman-teman saya yang bergerak di bidang kecantikan itu bisnis rise up luar biasa pra-copy tadi udah begitu plus masa pandemi juga begitu nah bu tuti mengerucut ke bu tuti nah gimana bu tuti sebagai developer melihat fenomena ini bu kita rindu melihat benang merahnya terkait dengan kondisi bisnis developer bu atas trend tadi ya makasih sebelumnya selamat malam apa keren thank you thank you bu tuti selamat malam juga buat Pak Jenswi malam bu tuti ya kita pernah ketemu di BTN G3 ya Pak ya sebangku kita nanti mau follow up lagi nih bu habis ini ya kita follow up ya oke terus selamat malam juga Pak Dian dan semuanya selamat bu tuti ya aduh aku pertama di pembuka aja emang bener nih udah membuat gairahku besar gairahku yang besar keren 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 ya jadi yang tadi sampaikan Pak Jens itu di dalam kondisi pandemi itu kita memang ngerasain ngirit emang bener ngirit banyak kan kalau kita evaluasi bener juga nih tahun lalu kita ya pergi ya beli ya belanja gitu ya tahun sekarang lumayan lah lebih lebih hemat kemudian yang kedua kalau ini cucuk juga dengan yang disampaikan Pak Dian Martin nih mengenai emang bener setelah kesehatan itu kecantikan Pak Pimpin kita nih sekarang untuk para ibu-ibu ya mungkin saya sedikit bagiannya ya sebagian lagi teman-teman kalau urusan pandemi tetap jalan pandemi tapi urusan kecantikan ini momen pandemi ini dipakai bener-bener untuk satu yang mau merampingkan badan dia begitu yang namanya sepeda statis matras itu bener banget diakuin banget terus itu yang apa yang kaitannya ternyata matras dan benda-benda berkaitan dengan lantai itu buat olahraga lagi bener iya 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 ternyata iya maksud itu maksud itu itu nanti coba ditelisik datanya lebih dalam ya bener bener perasangka baik kita perasangka baik ternyata pada akhirnya si para ibu-ibu menunjang kecantikannya dengan bisnis itu tadi yang pengen badannya lebih oke dia dengan apa olahraganya lebih rajin karena dia punya waktu uang di rumah si bapak-bapak yang itu tadi yang disampaikan ya dengan belanjanya itu ya Pak Pimpin nah akhirnya terciptalah kebahagiaan suami istri itu waktunya mendefinisikan kembali kebahagiaan akhirnya begitu akhirnya dalam kondisi apapun emang kita harus terbina dari rumah dulu Pak kalau rumah di dalam rumahnya sudah bagi ya insyaallah dalam kondisi apapun kita akan melaluinya dengan tetap berkualitas ya ya Bu Tuti nah terkait tadi peralatan kecantikan segala macam itu kira-kira kalau benang merahnya ke proyek properti mungkin enggak menurut ibu itu ditawarkan sebagai apa ya very good offering lah pandangan ibu sebagai developer gimana Bu atau kan memang itu tidak kurang relevan dijadikan gimmick penjualan properti oh sangat relevan dan sangat bisa banget Pak jadi kalau misalkan yang tadi disampaikan ya boleh juga tuh nanti berhadiahnya ya sepeda statis boleh berhadiah dengan apa namanya suntik pembutih mungkin kalau pembesar kan enggak mungkin bu hadiah pembesar makanya kita kasih ada sepeda beli rumah saya dijamin pasti besar dibungkus bersama pompa sepeda dibandeling aja ya artinya Bu Tuti melihat data dari Pak Dian ini menggairahkan untuk melakukan kita program promosi ya Bu Tuti sangat pastinya kita akan follow up nanti saya akan realisasikan di proyek saya siap Bu kita juga menunggu datanya nih karena perkawinan antar bidang itu sangat baik thank you Bu Tuti thank you saya juga nanti akan kepada Pak Andreas jika berkenan tetapi sebelum Pak Andreas saya persilakan kepada Narsum kita malam ini Pak Chris Murwanto berbicara tentang behavioral science bahkan mungkin nanti menukik lagi ke digital behavioral science Pak Chris monggo Pak kita pengen dengar pandangan Bapak atas kondisi ini Pak baik selamat malam sebelumnya Pak Pimpin Pak James Pak Dian Pak Ali Pak Andi Bapak-bapak semua salam kenal salam kenal Pak Chris salam Pak Chris saya paling junior dan yang paling awam dalam topik yang kita bicarakan malam hari ini karena usia saya masih di bawah 17 tahun hai teman-teman Pak Chris ini Instagram Instagramnya salah satu yang paling sering saya intipin ya Pak Chris ini teman-teman nanti intipin Instagram dia luar biasa sebelum membahas ke topik yang luar biasa malam hari ini mungkin sedikit dikoreksi Pak Pak Pimpin saya bidang amatan saya sebenarnya adalah consumer behavior Pak jadi aspek digital itu hanya salah satu bagian kecil saja yang saya amati tetapi secara keseluruhan saya lebih banyak membahas soal consumer behavior ya Pak Chris tadi dari yang disampaikan Pak James dan Pak Dian dan Bapak Ibu sekalian saya jadi optimis sebenarnya situasi tidak berat-berat amat kayaknya karena masyarakat juga berlimpah ada pengalian anggaran ke pembelian produk-produk yang sangat kreatif tadi itu dan sepertinya tinggal kita mencocokkan dari perspektif pembeli karena kalau kita belajar behavioral science yang saya dalami ini kita bicara tentang bagaimana kita memahami motif dan alasan dari pembeli pada saat memilih dan memutuskan kurang lebih intinya seperti itu jadi kalau tadi mendapat gambaran dari paparan data Pak Dian juga dibuka tadi penjelasan dari Pak James rasanya dari aspek kita sebagai penjual sepertinya tidak ada problem optimisme begitu tinggal bagaimana kita mematchkan dengan posisi pembeli saat ini karena dengan situasi PPKM yang ketat saat ini fokus fokus dari pembeli sekali lagi dari tinjauan biaya viral science fokusnya ke hal-hal yang sifatnya basic begitu antara kebutuhan makan kebutuhan rasa aman dan seterusnya dan seterusnya kita kembali ke segitiga maslow yang pada saat situasi seperti ini menjadi fokus perhatian masyarakat jadi menurut saya tinggal bagaimana kita bisa menjadikan data-data yang tadi disajikan itu match dengan publik karena bagaimana memahami keputusan dan mempertimbangkan apa yang jadi concern pembeli itu justru ujung akhirnya adalah memberi kesempatan kepada produk-produk yang kita tawarkan bisa dibeli oleh konsumen secara optimal nah situasi yang sekarang ini yang harus membuat kita kreatif karena kalau saya belajar dari sisi behavioral science ada pergeseran tentang bagaimana produk itu dijual tidak lagi boleh hanya sekedar berfokus kepada produk ansih tapi juga harus sudah mempertimbangkan dan memberi kesempatan berorientasi kepada pihak pembeli dalam hal ini pembeli mengharapkan ada value yang terus ditambah value yang terus ditingkatkan mungkin seperti tadi yang ditawarkan pembelian properti dengan bonus sepeda statis misalnya atau pemuting mungkin itu bentuk-bentuk value yang diharapkan ke depan untuk bisa meningkatkan transaksi di bidang properti sehingga kondisi menjadi lebih baik lagi kurang lebih di situ dulu Pak ya berbasis optimalisasi value ya Pak Chris betul Pak Pak Chris izinkan saya ingin meng-highlight sedikit Pak bicara behavioral behavioral science Pak bicara juga perilaku konsumen itu kan kita sama-sama tahu lah itu menjadi data insight buat keputusan marketing kan Pak nah terkait dengan behavioral science itu saya penasaran ini memang buat kita marketing buat kita selling itu apakah nanti tatarannya itu cukup pada offering penawaran atau dengan kita memahami behavioral science ini bahkan kita bisa sampai tataran intervensi gimana Pak betul beberapa tren yang saya amati perusahaan-perusahaan sekarang ini sedang bergerak untuk memastikan bisa mempengaruhi paling tidak kalau tidak boleh digatakan intervensi mempengaruhi keputusan pembeli Pak jadi kalau kita meminjam tadi sudah disebutkan ada go to merger antara Gojek dengan Tokopedia yang kemudian ada fenomena juga bisnis Gojek di Thailand di takeover oleh era Asia digital ada kesamaan karakter dari perusahaan-perusahaan yang tadi saya sebut perusahaan-perusahaan ini adalah perusahaan-perusahaan berbasis platform yang mereka mempersenjatai diri dengan super apps nah super app ini sekali lagi saya kaitkan dengan behavioral science Pak adalah sebuah cara baru bagaimana untuk menjadikan konsumen itu pembeli bukan hanya ada pada posisi sebagai output saja Pak jadi kalau selama ini kita punya gambaran cara untuk kita memanage atau mengelola konsumen pembeli itu bentuknya seperti corong seperti funnel pada saat ada transaksi yang kita butuhkan calon pembeli calon customer itu kita prospek kita bujuk kita iming-imingi sedemikian rupa sehingga mereka punya kebutuhan keinginan dan kemudian akhirnya terjadi transaksi dan kemudian pada ujung dari funnel ini customer itu keluar nah pada posisi itu seringkali yang terjadi pada transaksi-transaksi yang berorientasi produk customer itu seakan-akan dibiarkan keluar begitu saja dari corong ini nanti berikutnya kalau ada kebutuhan bertransaksi lagi customer yang sama kita masukkan lagi dalam corong ini kita bujuk lagi kita proses lagi dan seterusnya dan seterusnya nah dalam perkembangannya funnel marketing ini sudah mulai ditinggalkan apakah itu oleh Gojek apakah oleh Tokopedia oleh Shopee berbagai perusahaan-perusahaan berbasis platform yang mereka itu sekarang mencoba mengelola customer itu bukan hanya sebagai output tetapi bagian dari proses yang berkelanjutan nah saya setuju dengan yang tadi disampaikan oleh Pak Pinpin bahwa kita harus mencoba untuk memanfaatkan proses marketing ini secara lebih dinamis agar kita bisa lebih mempengaruhi keputusan pembelian dengan cara kita memahami apa yang jadi pertimbangannya memahami apa yang menjadi concern pembeli sampai akhirnya pembeli bisa kita bujuk untuk berkransaksi tetapi tidak kita biarkan customer itu ada pada posisi output yang seakan-akan kita lupakan begitu saja tapi kita tetap masukkan dalam satu istilahnya kalau dalam marketing itu istilahnya flywheel yang itu selalu berputar selalu berputar tanpa henti dan customer itu ada di bagian tengah dari flywheel ini nah yang berputar ini mulai dari attract kemudian engage kemudian delight yang menjadikan customer itu terus terus menerus kita rawat terus kita rawat terus kita sayang sehingga pada akhirnya terjadi engagement yang optimal dan bisa kita mengoptimalkan daya bujuk kita untuk tadi istilahnya Pak Pimpin mengintervensi keputusan pembelian atas produk-produk yang kita tawarkan kurang lebih begitu iya memang karena saya marketer agak sadis juga istilah-istilah saya Pak Chris gak apa-apa silahkan sebelum ke Pak Andreas izin nih pengen ngejar Pak Chris lagi nih Pak Andreas izin ya Pak 1-2 menit ya Pak Andreas jadi bicara flywheel ini menarik Pak Chris jadi kira-kira memang benarnya kurang lebih yang kayak udah dicontohkan prolet berarti kita kan edukasi bisnis properti tapi kita juga bikin seminar Pak Chris dan bisa dikatakan 70% peserta dari seminar kita malam ini dan 9 hari yang lalu itu adalah warga prolet Pak Chris bahkan kadang-kadang lucunya gini Pak Chris kadang-kadang materi seminar bisa jauh lebih tajam dari kelas nah kita mikir nih kalau di seminar udah tajam kita ngejual kelasnya gimana tuh berarti kira-kira itu ya Pak jadi kita menjadi sesama manusia dengan konsumen kita bukan hanya terjadi bukan sekedar urusan bartering saya dapet duit kamu dapet produk selesai transaksional Pak ya tidak hanya sebatas transaksional ya nah kalau kayak servisi seperti seperti prolet Pak mudah Pak servisi seperti prolet mudah nah izin sedikit lagi mengejar Pak nah kalau dalam konteks properti Pak jadi ada developer buka lahan 1 hektare jualan rumah 70 unit nah itu kira-kira karena memang pada tataran transaksional aja udah cukup sih Pak kita bikin rumah yang bagus dia bayar selesai selamat berbahagia selesai sebenarnya tapi kira-kira Pak ini untuk flywheelnya di bidang business developer Pak Kris punya ide seperti apa kira-kira Pak ya flywheel ini menarik Pak karena kita tidak melihat customer itu hanya pada satu perspektif bahwa dia adalah target bidikan atau yang menjadi sasaran tunggal kita kita bisa melakukan widening dan deepening perluasan dan pendalaman dalam hal ini kita tidak hanya memposisikan customer hanya sebagai individu tunggal tetapi kita melihat dia berkelompok dengan siapa karena seperti halnya yang menjadi ciri khas transaksi pembelian masyarakat di Asia di Indonesia pun kita selama ini dalam melakukan transaksi itu keputusannya seringkali kolektif begitu Pak apalagi untuk pembelian properti yang keputusannya sangat banyak mengambil pertimbangan dari berbagai aspek pertimbangan dari istri pertimbangan dari anak dan lain-lain berapa jauh dari sekolah berapa jauh dari pasar dan seterusnya dan seterusnya jadi keputusan kolektif ini menjadi kesempatan untuk kita memproses flywheel tadi itu tidak hanya pada sisi kepentingan si bapak saja atau si ibu saja jadi ketika keputusan itu sudah diambil untuk memenuhi solusi kebutuhan bapak misalnya kita tidak boleh lupakan bahwa bapak ini memiliki lingkungan family disitu ada anak disitu ada keponakan mungkin yang juga memiliki kebutuhan yang bisa diterjemahkan secara properti begitu nah tinggal tugas kita adalah saya tadi mengistilahkan super app jadi aplikasi super jadi bagaimana kita tidak membiarkan customer ini menjadi satu dot atau satu titik yang terpisah satu sama lain kita harus menjadikan mereka hyperconnected begitu Pak mungkin kita perlu punya mungkin kita perlu punya aplikasi yang aplikasi itu memungkinkan untuk kita bisa saling mengkoneksikan customer-customer kita tentu saja dengan family-nya dengan anggota-anggota family-nya dan kemudian seperti yang dilakukan Gojek misalnya apps itu atau super apps itu bisa dipakai sebagai trigger untuk terjadi conversation Pak nah dari conversation itulah kita bisa mengenali mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan apa lagi untuk kita bisa perlebar widen maupun kita perdalam deepening nah kebutuhan-kebutuhan inilah yang harus kita tangkap karena kalau dari data yang disampaikan Pak James maupun Pak Dian tadi ada anggaran-anggaran ada dana-dana yang luar biasa yang harus kita kelola ke depan ini daripada mereka mengalihkannya untuk hal-hal yang berbeda mungkin kira-kira seperti itu Pak Pimpin siap Pak Chris siap jadi kalau tadi pada tataran digital setup seperti itulah tapi kalau pada tataran offline juga ini berarti mungkin bisa diimplementasikan kira-kira begini kali Pak Chris kalau kita bikin perpustakaan di taman baca di proyek kita kita pastikan yang ngelola staff kita jadi perpustakaannya atau taman bacanya tidak basah-basi sehingga memang menjadi komunalitas anak-anaknya warga berkumpul lalu yang kedua juga mungkin kita bisa bikin misalnya developer menginisiasi bikin kelompok arisan ya Pak Chris agar deepening wideningnya itu terjadi ya kan tentukan mereka punya sodara Pak Chris yang bisa mungkin menjadi untuk pelebaran kalau Pak Chris saya nggak tegak ngomongnya targeting tetapi saudara-saudaranya ini kan berpotensi untuk beli properti lagi sama kita dari komunalitas itu kira-kira gitu ya Pak Chris betul sepakat Pak jadi salah satu aspek yang kita harus kelola melalui flywheel adalah engagement dengan people jadi saya jadi teringat bagaimana kita punya peran penting sebagai penjual untuk memastikan layanan kita itu tidak saja oke tapi juga aha dan kemudian wow oke ini kita bisa deliver dengan menyediakan produk yang sesuai dengan kebutuhan si pembeli nah dari oke kita bisa teruskan menjadi aha dengan kita memberikan proses yang bisa mendelight membahagiakan customer apakah itu bapaknya apakah itu ibunya apakah itu dengan acara di taman bacaan tadi misalnya atau bazar misalnya dan seterusnya dan seterusnya dari aha kita bisa maju lagi menjadi wow nah wow itu kita bisa optimalkan dengan people yang ramah mungkin pada saat memberikan pelayanan yang friendly misalnya yang bisa helpful misalnya begitu jadi ada satu delight experience begitu yang kita bisa ciptakan sehingga konsumen itu betul-betul merasa dimanusiakan sehingga dia tidak berhenti hanya sekedar sebagai customer yang hubungannya dengan kita sebagai penjual itu sekedar transaksional tapi betul-betul kita memposisikan diri sebagai teman sebagai partner sebagai bagian dari keluarga besar yang take and give gitu jadi oke dari sisi produk aha dari segi proses dan kemudian secara people ada pengalaman yang membuat mereka itu menjadi wow kurang lebih thank you Pak Chris ini jadi motivasi buat kita para developer untuk engage sama konsumen kita karena biasanya developer itu ya stop di BAST Pak berita acara seraterima oke ini produkku bagus ya bye-bye selamat selamat berjalan sendiri thank you thank you Pak Chris baik kepada sahabat saya Pak Andreas Nawawi ya Pak Andreas kita lagi berada di dalam satu tema tentang selling Pak Andreas selling di masa pandemi ini kita butuh inceptong dari Pak Andreas Pak monggo Pak saya mungkin agak beda sedikit nih ya jadi kalau buat saya kenapa monggo monggo Pak Andreas monggo ya jadi kalau buat saya menjual itu art seni jadi bukan ilmu pasti jadi gak ada metode untuk menjual kita sebagai penjual harus menyesuaikan diri kepada kebutuhan dan pada hari ini perubahan yang terjadi itu bukan berubah 9 ke 10 atau 5 ke 6 bukan tapi berubahnya 5 ke 500 jadi kalau kita pakai konvensional cara konvensional udah ketinggalan pasti ketinggalan gitu nah salah satu yang menarik begini kalau mau jujur mau ditanya ya susah apa gampang sih jual disini susah saya pertama kali apa rekor penjualan terbanyak di tahun 92 itu saya yang pegang saya dalam waktu sekian hari bisa jual sekian ribu sekian ribu tapi zaman itu udah lewat dan cara yang sama saya gunakan hari ini gak jalan mau pakai ilmu apa aja gak bisa kenapa karena pasar sudah berubah jadi kalau kita lihat krisis-krisis yang terjadi saya mengawati dari mulai tahun 2013 pada waktu itu hari itu pada hari itu yang hilang itu di pasar itu para pembeli adalah keberanian sehingga di tahun 2013 saya mulai memasarkan di Indonesia itu rumah murah yang harganya di bawah sekitar 1M seingat saya itu pertama kali yang pakai rumah yang harganya di bawah 1M itu saya dan memang meledak dalam 2 hari seperti itu saya bisa jual 1400 unit dalam 2 hari 1 hari atau 2 hari uang itu 1,5T dalam waktu 2 hari hari ini gak bisa kita kasih rumah yang 250 juta ke 10 juta udah gak bisa karena krisis yang sekarang sudah mulai berubah dari krisis keberanian hilang pertama yang hilang itu bukan keberanian yang pertama kali pada waktu awal-awal yang pertama kali itu dari 2013 keberanian tapi ketika keberanian lama-lama-lama krisisnya gak selesai-selesai akhirnya yang hilang trust nah hari ini yang hilang adalah trust dan kalau kita berkasa kembali kepada apa yang terjadi di dunia pada tahun 1918 pada waktu pertama kali dunia mengalami Spanish Flow itu krisis hanya 2 tahun hanya 2 tahun tahun 1915 sampai 1920 pandemi Spanish Flow tapi dampak ekonomi yang terjadi sampai tahun 1939 sampai ada Great Economic Depression jadi hari ini menurut saya kita gak boleh main-main gitu ini bukannya sekedar apa ya oh kita kasih jual gimmick ini kasih ini gak bisa itu udah gak bisa lagi gak bisa kita cuman kasih kursi goyang kasih motor gak bisa hari ini trust trust itu gak main-main nah makanya pelajari gitu perusahaan-perusahaan besar di Amerika pada waktu mereka mulai masuk ke dalam pasar di tengah-tengah pasar susah mereka mulai tanamkan trust dan trust itu artinya apa pada waktu itu dibutuhkan trust makanya gak heran perusahaan-perusahaan yang lahir pada waktu itu pakai nama semuanya ada nama jessie penny mcdonald johnson and johnson messes nama-nama perusahaan nama-nama orang yang dipasang disana kenapa karena trust itu bisa ada manusia manusia akhirnya akan kembali kepada manusia ketika mereka gak percaya makin lama makin hilang kepercayaannya mereka membutuhkan siapa orang yang dapat dipercaya nah salah satu tonton membesarkan yang ada di Indonesia saya anggap tuh pak ciputnya sudah mengambil langkah yang hebat dia berani jual namanya sendiri itu yang dijual harus namanya sendiri jadi orang hari ini gak bisa kita bilang beli rumah disini murah siapa yang bikin pasti ada yang bikin perusahaan ini siapa di belakangnya pertanyaan sampai ke situ siapa bosnya siapa ownernya baru dia tahu karena di Serpong tempat saya tinggal perusahaan yang mangkrak tuh udah banyak kalau apartemen mangkrak kalau perumahan landed home gak mangkrak kata siapa di Serpong yang mangkrak juga banyak landed home mereka tarik uang itu gak bisa bangun jadi memang harus ada yang bertanggung jawab siapa yang berani pasang badan pasang leher kalau gagal potong leher saya siapa yang berani seperti itu yang berani dia akan tetap jualan tapi kalau yang gak berani cuman di belakang cuman main-main kasih gimmick-gimmick gak jalan dah gimmick percaya sama saya kalau gak percaya coba nah yang kedua jadi perilaku pasar sudah berubah tapi yang kedua yang lebih lebih gila lagi itu apa pembeli kita juga sudah berubah banget yang beli bukan generasi saya yang suka dengan aset nganggur saya tuh punya banyak aset nganggur semua dan saya gak pernah merasa gelisah saya gak pernah merasa gelisah ketika aset saya nganggur anak muda hari ini gak bisa asetnya nganggur mereka mau asetnya jalan jadi mereka mau kalau beli sesuatu trust nomor satu makanya kenapa penjualan saham hari ini menarik buat anak-anak muda anak-anak muda gak ada yang mau investasi di properti siapa anak muda yang mau investasi di properti gak ada anak saya mati-matian saya sudah beri rumah enggak aku beli apartemen aja uangku sisanya bisa beri ini sampai dipaksa-paksa hari yang baru-baru tapi itu pun untuk tinggal untuk simpan gak mau beli tanah beli tanah ngapain beli tanah tanah gak bisa diapapain dia lebih baik beli saham yang bisa mengumpungkan dia mau apa trust yang kedua speed harus cepat kapan baliknya pertanyaan-pertanya simpel sekali kalau gue beli rumah ini berapa tahun bisa balik kalau gak bisa ngapain papi mesti investasi di situ kenapa gak papi beli saham di ini jadi kalau kita di properti terus berpikir seperti itu pembeli kita sudah berubah kalau kita gak mau lihat ke sana lama-lama gaya kita akan ketinggalan atau ini perhatikan apa yang saya katakan kita akan ditukar dengan gaya mereka nanti mereka lah yang akan bekerja mereka lah yang akan bikin developer dan mereka akan menawarkan dengan cara mereka untuk mereka dan kita semuanya gigi jari dan gak bisa beli apa-apa nah gampangnya saham mengenai saham di Amerika saya sudah terkenal dengan satu apa namanya satu financial institution yang terkenal namanya Robin Hood mereka jual dengan gaya game anak muda jualan saham pakai gaya game yang ada bisa ngambil untung dengan cepat dikejar dengan waktu kalau beli satu beli hari ini langsung dapat hadiah ini kalau beli besok jadi orang dikejar untuk dapat sesuatu tapi keuntungannya kelihatan jelas dan portfolio-nya juga jelas sehingga mereka mulai terangsang dan pulsan-pulsan besar yang dulu yang lama pelan-pelan tersisi pada bisnis sama-sama saham nah makanya kalau saya katakan kita di Indonesia mulai belajar saya ini terus terang kalau di properti saya orang kecil Pak Pimpin Pak Andi Pak Ali Teranggar itu bos-bos ini guru besar nah di Indonesia untuk saham ada namanya bitstock mereka pun udah mulai gaya yang baru jadi kalau pemain-pemain yang lama nih gak mau berubah gaya kita pasti ketinggalan contohnya saham jadi ini apa yang dikatakan oleh anak-anak saya itu benar Pak Pimpin gak bisa Pak Pimpin gak bisa aja percaya pembelinya itu generasi saya anak-anak saya saya mikir-mikir yang goblok waktu saya apa dia tapi saya bilang gini lu sekolah anak lu jauh-jauh ke Kanada pulang ngomong lu gak dengerin nah buat apa benar dong matanya lebih kebuka gaya saya gaya tahun 30-40 tahun yang lalu udah gak gak jalan saya lagi belajar apa yang mereka butuhkan saya harus bisa masuk kalau saya gak bisa masuk mau ngomong apa aja percuma deh gak bisa lagi kita pakai gaya yang aneh-aneh jadi saya gak akan lama-lama nih ya saya gak monggo Pak Pimpin gak apa-apa monggo monggo silahkan silahkan jadi saya akan simpulkan aja jadi kalau misalkan dulu pertama kali saya masih ingat sekali masih ingat sekali tahun 90-an tahun 90-an pada waktu pertama kali saya jual property dan boomingnya luar biasa itu luar biasa kenapa? karena gak ada yang jualan gak ada yang jualan cuman saya lipo cikarang saya sendiri yang jualan yang lain gak pakai gaya saya saya pakai gaya menggerakkan orang saya pakai ibu rumah tangga semua saya gerakin dia jalan jasan jadi utama dia datang ke rumahnya bikin ini bikin ini itu gaya pertama gaya kedua produk jadi permainan harus dikulik-kulik di hargalah diputer dikasih ini diputer-puter sampai ada produk itu begitu menarik tapi sekarang saya tanya siapa yang gak bisa bikin produk menarik bapak atau ibu bisa jual kasih Mercedes 1 saya juga bisa bapak ibu kasih saya juga bisa gak semua bisa ditiru tapi ada satu hal yang tidak akan bisa ditiru dan ini mujarak siapa yang perlu kita jual dirimu sendiri saya jadi kalau saya bikin rumah saya harus pasang Andreas Nawawi saya pasang itu nama saya kalau sampai gak ditangun saya siap dipotong layar saya saya kagum dengan Pak Ciputra saya hormat dengan beliau walaupun tidak ada anak buahnya gak ada anaknya saya hormat sekali pertama kali saya mau beli rumah saya datang ke kantornya Pak Ciputra itu rumahnya di Dayana Bintaro saya tapi bukan Bintaro satu lagi Plasa Jaya Jaya Plasa atau apa namanya saya lupa di depannya di ruang tamunya ada tulisan bunyinya gini janji adalah hutang dan hutang harus dibayar Pak Ciputra itu gak bisa lupa sampai hari ini Pak Ciputra sudah meletakkan lehernya di atas kepalanya dan itu personal branding betul Ibu liat personal branding yang pas saya mau ngomong personal branding pas keluar jadi itu yang personal branding itu yang dibutuhkan Amerika mensiasati keadaan itu dengan melahirkan perusahaan-perusahaan dengan nama dan ketika dengan nama orang percaya dan itu yang membuat sampai hari ini menurut saya Pak Ciputra perusahaan tetap dihargai dihormati karena jelas kelihatan orangnya tapi kalau siapa nih ya perusahaan A ini siapa belakangnya siapa oh ini ada si ini siapa si ini si ini gak jelas orang mulai bingung oh enggak lah mendingan enggak teman saya teman saya itu dari Singapura dia mau di rumah saya tawarin macam-macam di serpon dan dia yang tanya satu siapa perusahaan ini oh ini yang bikin si anu si perusahaan hebat nih gini-gini dia tanya hebatnya apa saya bilang gini-gini dia bisa jualin terus dia simple saya tanya siapa orangnya ownernya waktu saya bilang ownernya si ini oh ya saya tahu itu yang punya ini itu di Singapura juga terkenal gue berani ayo gue mau tapi kalau saya bilang ini perusahaan hebat nih ini-ini ownernya siapa si A siapa ya si A gue gak tahu enggak ada yang gak mau saudara hari ini ada banyak orang asing mau masuk Indonesia dari Cina lah dari Arab lah dari mana masuk masuk ke sini kenapa masuk ke sini bukan karena gimmick bukan karena janji masuk karena ada pribadi gak ada orang Indonesia yang dipercaya gak akan masuk harus ada orang yang berani pasang badan di sini nama saya Andres Nowi kalau saya gagal potong leher saya orang berani datang di sini tapi kalau enggak ada yang bisa potong leher saya lu mau jualan dikasih apapun juga maaf orang sekarang gak akan beli karena dia butuh trust dan yang kedua pastikan semua yang kita jual speed kapan ini bisa tahu kapan bisa balik modal jadi gak bisa sekedar janji oh nanti akan dibangun ini oh nanti ada jalan tol oh nanti ada jalan layak oh nanti ada ini nanti ada taman nih kalau itu gak jelas anak muda tidak akan beli oke terima kasih selamat malam minta maaf pada yang salah ampuni saya ampuni dan terima kasih buat semuanya kapan kita masuk kelas lagi pak iya nanti baik Pak Andreas thank you Pak Andreas thank you Pak Andreas thank you ini guru saya nih guru besar saya nih thank you thank you Pak thank you teman-teman gurunya Pak Alin ya teman-teman seperti yang Pak Andreas sampaikan bicara personal branding Pak Andreas memang personal branding bukan sekedar ngetop ya teman-teman ya tapi personal branding yang berbasis integritas value dan eksekusi jadi memang Pak Andreas kemarin ada Pak Budiarsa Pak kita semua tahu lah nama besar Ciputra tapi kemarin Pak Andreas dengan kalimat ringan mengatakan ya Ciputra itu kan fokusnya kepada penggunaan Pak jadi memang end user Pak itu kalimat sederhana yang buat saya pribadi sangat luar biasa ya jadi dengan orientasi yang clear dalam hati saya pantas mereka besar Pak Andreas dan juga bicara personal branding Pak Andreas kebetulan juga salah satu founder kita nih sudah melakukan itu nih Pak Pak Andi dia sekarang masuk ke bisnis dengan kalimat AKN wah jadi Bro Andi ini udah selaras nih sama yang Pak Andi sampaikan baik teman-teman kita akan mendengarkan dari Pak Andi kita menuki ke properti jadi Pak Andi memang kita sama-sama tahu di orang properti Bro Andi secara properti insight secara perspektif properti gimana Bro melihat kondisi per-covidan ini Bro ya paling enak itu jadi pembicara terakhir karena semua yang dibicarakan sudah di depan saya ya udah disiapkan oke tapi gak apa-apa saya akan coba ya saya akan coba apalagi disini guru-guru saya semua saya beranjak bajar sama Bro James ya luar biasa saya hampir semua Instagramnya itu saya liatin terus ya luar untuk jualan terus apalagi Pak Andreas Nawawi ini guru besar saya juga ya saya selalu hormat dan respek sama beliau dan ada Pak Dian Martin Pak Chris ini data-datanya luar biasa kalau orang marketing susah nih kalau saya sudah mengeluarkan data tapi saya mau coba apa menyikapinya dengan bicara bahwa selaras dengan apa yang dibicarakan semua pembicara bahwa sebetulnya kalau kita sebagai seorang sis karena ini adalah kita orang sis dan saya sama Pimpin dan Alki untuk minggu ini kita akan bicara tentang sales semuanya tentang sales kalau minggu lalu kita bicara tentang marketing nah kalau kita bicara masalah sales masalah orang jualan segala macam pasar betul sudah berubah karena COVID ini bukan baru baru PPKM ini COVID ini sudah dari 2020 bulan Maret ya itu dari tanggal 3 Maret itu Pak Jokowi sudah mengumumkan bahwa virus Corona sudah masuk ke Indonesia tahun 3 Maret 2020 disitu sudah mulai berubah semuanya sudah berubah cara berpikir daripada seluruh konsumen itu sudah berubah semuanya sangat berubah contohnya orang pergi ke mall begitu kemarin sebelum PPKM ini kan orang sudah berani pergi ke mall saya perhatikan orang pergi ke mall lagi itu sudah gak mau jalan-jalan tujuan dia ke restoran dia cuma ke restoran tujuan dia beli baju dia cuma beli baju setelah itu dia pulang gak lagi muter-muter habis makan muter-muter mallnya diputer-puter dari lantai 1 sampai lantai 5 balik lagi lantai 1 segala macam sudah tidak seperti itu lagi sudah benar-benar pasar itu berubah dorongan orang untuk membeli sesuatu barang dorongan orang untuk membeli suatu barang pengalaman saya di bidang penjualan di sales dan marketing selama tahun ini adalah tahun yang ke-30 itu saya bisa menyimpulkan bahwa orang membeli itu pertama gara-garanya adalah need membeli apapun itu orang adalah karena need yang kedua orang beli apapun itu karena want yang ketiga orang beli itu karena love yang keempat orang beli karena prestis gengsi jadi empat orang membeli karena empat hal ini bisa salah satu salah dua salah tiga salah empat salah lima orang kaya dia diundang besok sama Pak Jokowi pagi-pagi harus datang harus menggunakan batik warna ungu dia gak punya batik warna ungu dia akan cari mati-matian dan bila perlu dia memang karena dia orang kaya dia akan beli merek yang mahal artinya dia butuh tapi dia juga gengsi dia ambil ke sana jadi banyak sekali tetapi ternyata perubahan ini terjadi pada saat pandemi benar kata Pak James orang kaya semakin kaya kenapa? karena orang sekarang membeli sesuatu karena butuh orang gak beli lagi sesuatu karena tidak butuh sama seperti Pak Andres Nawawi katakan bahwa anak-anak muda sekarang juga membeli karena butuh jadi dia gak merasa bahwa ini menguntungkan buat dia dia tidak mau sama Pak Andres anak saya juga apa namanya sekarang ini saya suruh melakukan bisnis yang ini dia bilang Pak enakan dia lagi asik main forex dan main saham dia bilang ini lebih asik Pak saya bilang itu judi siapa? bilang judi ini ada hitungannya dia bisa begini begini akhirnya saya juga tidak melarang karena menang kalau kalah mungkin saya juga karena dia bisa membuktikan bahwa dia menang dia bisa membuktikan sampai saat ini nah udah berhenti bro karena udah gue freeze dia punya tabungannya berhenti bukan karena kalah dia sempat gak tidur semalam kalah kan berhenti kan bukan karena karena dia dia semalaman gak tidur dan itu mengganggu kesehatan dia karena lagi pandemi karena ayah yang baik dia turun gara-gara gak tidur dia ngejagain posisi itu nah jadi ada perubahan ada perubahan semua perubahan tadi Pak Kris bicara mengenai bagaimana Toppet sama Gojek itu bersatu menjadi super apps sebetulnya super apps ini sendiri sudah dibicarakan di kalangan startup kira-kira 8 tahun yang lalu 7 tahun 8 tahun yang lalu bagaimana caranya menciptakan super apps kenapa karena melihat pasar sudah berubah sehingga mereka bilang ini kita harus menciptakan suatu super apps itu udah 7-8 tahun yang lalu dan baru terrealisasi karena kan gak gampang merge dua perusahaan besar dua perusahaan raksasa untuk di merge itu pasti akan susah setengah mati nah pasar berubah semua berubah banyak sales yang bisa jualan tapi banyak juga sales yang gak bisa jualan kenapa sales gak bisa jualan karena salesnya gak mau berubah cara yang dipakai masih cara sebelum covid padahal cara-cara itu harusnya sudah berubah dengan cara-cara yang sekarang lagi kondisi covid bahkan cara-cara seperti ini mungkin ke depan yang harus dirubah semuanya pak saya sudah berubah pak tadinya saya pakai iklan baris tadinya saya telepon telepon saya follow up sekarang saya pakai media sosial sebentar dulu yang Anda gunakan medianya yang berbeda caranya sama cara menggunakannya sama cuma medianya yang dibedain tadinya iklan baris tadinya iklan di koran kemudian dipindahkan ke medsos sebetulnya dia gunakan cara yang sama metode yang sama seperti Pak Andres Nawawi buru saya bicara berbeda jadi bukan cuma hanya memindahkan media nah ini yang harusnya kita sama-sama sadari bahwa bukan itu yang berbeda itu bukan medianya tapi caranya sekarang dari tahun lalu tahun lalu pada saat kita juga bikin acara yang sama saya sudah katakan saat ini harus empati empati harus empati yang dikeluarkan untuk mendapatkan simpati kalau Anda nggak empati maka akan tertimul adalah antipati itu yang nggak boleh sekarang ini men berusak-berusuk aja apa segala macam follow up begini apa segala macam masih menawarkan Pak apalagi tadi Pak Andres Nawawi bilang bahwa menawarkannya ke anak muda Mas beli properti ini mas investasinya menguntungkan saya punya investor saya punya investor yang kalau beli itu banyak sekali kalau beli rumah nggak cuma satu tapi satu blok kalau beli rumah itu satu blok dua blok dia selalu beli begitu tetapi sama saya waktu sebelum PPKM 3-4 bulan yang lalu saya tawarkan mau nggak beli ini ini untuk investasi tapi cara investasinya beda dia cuma bilang apa berapa persen bro ya properti 10-15 persen Bapak tahu kan gitu gue dapet itu 10-15 persen di saham cuma sebulan bro lu cariin yang bisa lebihin dari saham dia udah manusia yang sudah usianya bahkan lebih tua daripada saya ya anggap sama lah tapi pola berpikir dia udah beda terus Pak itu bisa rugi gini-gini gue tahu kapan gue harus beli kapan gue harus jual sama seperti gue di property gue tahu pada saat sekarang lu bilang kan bahwa pasar property lagi jatuh time to buy time to buy time to buy tapi berapa banyak nah ini dia cuma cara kita yang membedakan sekarang orang beli needs bukan karena wants investasi itu wants sedangkan sekarang orang beli needs jadi teman-teman sales yang kalau ketemu sama saya saya selalu katakan please tolong jangan ngomong investasi lagi solusi saat ini jangan you bilang ini investasi menarik property investasi menarik semua orang tahu investasi bisa jeblok ternyata orang bilang investasi dulu orang bilang investasi menarik tapi ternyata jeblok jangan please kita bicara mengenai bagaimana keunggulan produk kita bagaimana produk ini bagus bagaimana kita statement kita bahwa ini adalah bisa dipercaya betul kata Pak Andres Nawawi bagaimana sekarang meyakinkan trust nomor satu beli property itu trust orang beli belum jadi walaupun katanya PPN ya sudah ada PPN sampai akhir tahun diperpanjang tapi kan tetap aja barangnya belum jadi nah bagaimana meningkatkan jadi kembali lagi cara kita harus berubah karena pasarnya sudah berubah bro itu dari saya baik-baik bro Andi jadi ya go digital itu kan tools ya bro Andi kanals ya tapi orangnya sudah selaras enggak dengan perdigitalan ya teman-teman ini saya pikir Pak James Pak Dian Pak Chris sudah banyak yang mau nanya nih tapi saya masih tetap butuh pendapat dari Bapak Ibu sekalian Pak Andi juga termasuk jadi bicara kita sudah dapat insert macam-macam nih dari teman-teman sekalian nah sekarang saya bertanya tentang secara khusus tentang peran tenaga penjual jadi kira-kira tiga hal yang penting yang perlu dilakukan oleh tenaga penjual di masa yang seperti ini apa saya mulai dari Pak Andi dulu Pak Andi lalu Pak James lalu Pak Dian terakhir Pak Chris kira-kira tiga hal yang penting di masa seperti ini bagi tenaga penjual itu seperti apa bro Andi satu harus berubah berubah itu adalah berubah cara berpikir cara berubah cara follow up customer yang ketiga adalah berubah untuk diri sendiri bagaimana Anda harus berani berubah kira-kira itu aja bro siap-siap tadi Pak Andreas juga udah bilang kan sebenarnya kalau kita peras itu terkristal dengan satu kata ya tenaga penjualnya keren gak ini merepresentasikan kebutuhan konsumen gak ya jadi memang thank you bro untuk pandangannya berani berubah Bapak Ibu konsumen di era 4.0 ini makin piter bahkan tadi Pak Andreas menchallenge kita para developer nanti mereka yang jadi developer teman-teman milenial saya juga kadang-kadang lucu-lucuan Pak Andreas eh mau gak teman-teman developer mulai belajar tentang startup Pak Andreas saya pernah bimbing satu startup Pak Andreas untuk masuk final di Thailand wah itu idenya ngeri Pak idenya luar biasa saya pikir developer yang biasa melakukan bisnis developer aja belum tentu berpikir untuk melakukan itu sedangkan mereka yang startup ini Pak Andreas gak ngerti bisnis developer Pak mereka cuman tahu ide aja sesuka-suka mereka nah teman-teman developer bayangkan kalau kita harus berdistrupsir ya sama teman-teman yang hanya sebenarnya cuman iseng-iseng seru oke Pak Andreas Pak Andi thank you bro James kira-kira tiga hal yang harus dilakukan tenaga penjual bro monggo bro saya satu aja ya lanjutan dari bro Andi tadi ya berubah ya berubah dalam sisi mana ini loh tergantung produk yang kita jual price range-nya ya price range-nya ya kalau kita jual sesuatu produk yang ya di atas 2 miliar 1 miliar 2 miliar 2 miliar ke atas lah 2 miliar ke atas atau 3 miliar ke atas itu automatically orang yang mampu beli itu udah punya daya beli ya punya daya beli seperti bro Andi tadi bilang ya punya daya beli and they have choices ya kenapa saya harus investasi property sedangkan saya bisa investasi di instrumen-instrumen lain yang mungkin lebih short term lebih fast lebih liquid lebih higher returns ya kan ya nah jadi kalau saya sebagai agen yang saya tahu hanya property saja dan dia bilang daripada saya beli property mendingan saya beli commodities dan agen ini sama sekali gak ngerti tentang commodities gimana mau jelasin jadi di market tertentu yang kita bahas bukan antara property A dibandingkan dengan property B bukan itu dibandingkan antara investasi property dan investasi lain-lain ya jadi banyak agent property hanya tahu tentang property instrumen lainnya gak ngerti jadi kalau dibahas dan dibandingkan dengan instrumen investasi yang berbeda udah ada skatmat deh udah gak bisa bahas lagi nah itu dia itu yang bikin skatmat jalan buntu ya orang bilang kalau investasi sini ya tapi Pak ini lebih bagus jadi karena dia gak bisa bahas dengan lain dia gak bisa membandingkan dia gak bisa enter into intelligent discussion as a result as a result seperti Pak Andres tadi bilang trustnya menurun trustnya menurun berarti lo paksa ngotot beli property dibandingkan dengan investasi yang lain lo juga gak tahu gitu loh oke jadi yes berubah tetapi berubahnya lebih diperluaskan wawasannya ya I think that is important ya dan kita juga ya semakin hari mau jual property kepada orang-orang yang daya belinya lebih tinggi kan dan orang-orang yang sampai daya belinya tinggi berarti knowledge-nya luas banget loh jadi bukan hanya property aja itu poin saya ya thank you thank you bro James jadi sebagai tenaga penjual harus berwawasan luas berwawasan baik sehingga enak ngobrolnya sama calon klien thank you thank you bro thank you oke kepada bro Dian Martin mau ngobrol 3 hal peran penjual apa kira-kira yang baik baru berapa menit saya disini sudah belajar banyak nih dari teman-teman semua panreas juga tadi luar biasa dan mengenai trust ini memang kita lihat bahwasannya makanya ada apa namanya pelaku ekonomi baru yang sekarang itu disebutnya kalau di koran itu adalah penggiat instagram yang itu gak ada sekolahnya itu gak ada sekolahnya tetapi dia punya satu hal trust nah barangkali kita di dunia properti punya spoke person punya face person dalam dalam company kita bisa mulai memikirkan hal itu saya lihat juga ada beberapa dunia properti yang mulai menarik mereka yang memiliki trust trustable-nya tinggi atau kerjasama-kerjasama seperti itu terus yang kedua adalah teman-teman sales terutama perlu membuka diri pada digital untuk belajar digital nanti mungkin barangkali bisa ini bro pimpin kebetulan kita asosiasi digital marketing kan buka kuliah di UGM mulainya bulan Agustus kalau masyarakat umum gratis lagi gitu tapi 6 bulan kalau mau belajar gitu ya nah itu nanti bisa apa namanya sharing-sharing di sana juga dan kemudian sinergi ya apa demnya sinergi sama pro lab ya ya siap nah terus kemudian yang menarik adalah saya gambarkan satu hal ada sebuah alat namanya google correlate yang under value sama kita google correlate ini bisa diakses oleh siapapun dan dia bisa mengetahui behavior seseorang 3 bulan sebelumnya jadi sebelum dia membeli rumah sebelum dia menyukai sesuatu contoh beberapa waktu yang silam saya mau tahu orang-orang yang suka digital marketing ini suka apa 3 bulan sebelumnya sampai setepat itu dan ternyata mereka suka sama perbintangan dan ramalan sebelum seterusnya dia akan berubah menjadi digital marketer jadi google sudah bisa mengetahui kita dan seluruh aktivitas kita contohnya adalah ketika teman-teman misalnya melihat iklan-iklan ketika mengunjungi sebuah website ini bukan retargeting dan bukan remarketing this is pure AI AI itu bisa mengetahui obat yang sebentar lagi akan kita beli dulu kan kasusnya target ya di Amerika dimana bisa memprediksi seseorang itu hamil berapa bulan dan dikirimkan promosinya sampai orang tuanya gak tahu bahwa anaknya hamil yang tahu target dan itu masih belum seperti digital ini apa namanya jejak-jejak digital dimana jejak digital itu lebih precise lagi nah lebih precise lagi salah satu yang juga membuat saya ingat adalah di Amerika sekarang ada jenis baru dimana jual property itu bukan investasi tetapi sebagai sarana untuk dapat uang silahkan teman-teman research contohnya begini dia jual property disana untuk pinjam uang diberikan harga tertentu dengan dua alokasi satu adalah pindah rumah jadi setelah dia beli dia sewa lagi disitu jadi dia gak pindah dan sewa dipotong harga sewa dan lain sebagainya itu startup-startup di Amerika kemarin mereka berhasil membuat penjualan kira-kira 100 juta US dollar langsung di injek kembali 500 juta US dollar jadi yang menjual orang setelah menjual itu tinggal lagi disana karena orang itu cuma butuh jembatan uang bukan investasi di saat resesi seperti ini depresi yang ada adalah orang butuh jembatan ataupun bridging untuk dia hidup jadinya mereka merubah gayanya bukan investasi tapi bridging dan dimana mereka apa namanya membuat setiap orang yang menjual rumah pasti dalam 3 hari jumlah rumahnya terjual oleh perusahaan ini wow itu silahkan teman-teman riset menarik sekali di CNBC saya kemarin menyaksikan kata saya ini model bisnis bagus juga nih kayaknya orang-orang pada butuh uang gitu ya pada saat ini terus yang kedua yang terakhir sorry yang terakhir saya ingin berbagi angka saja biar teman-teman bisa menggunakan angka ini barangkali ya teman-teman di kota-kota yang paling banyak secara digital transaksi dimana uang-uangnya paling banyak adalah nomor 1 Jakarta Barat disitu adalah penjual nomor 1 digital itu transaksi yang masuk kira-kira perbulannya itu tadi saya saksikan sangat-sangat luar biasa bisa 100 miliar hanya dari Pak Ali tuh Brodian Pak Ali termasuk kayaknya nih Pak Lurahnya dia terus yang kedua adalah Jakarta Utara paket-paket gitu paket ini penjualnya Pak bukan pembelinya oh penjualnya penjualnya tinggal di daerah sana jadi penjualnya Jakarta Barat bisa 100 miliaran per bulan Jakarta Utara 65 miliar Jakarta Pusat 74 miliar sampai kemudian keempat Tangerang sekitar 37 miliar jadi teman-teman itu adalah Jogja nomor berapa sebentar lihat ya nanti pada nanyain kotanya semua nih Jogja masih lebih tingginya Surabaya ya nomor 7 Surabaya Surabaya baru Bekasi eh Bekasi Bekasi itu nomor 8 hoki itu angkanya tuh ya Bekasi kira-kira barangkali itu teman-teman berusaha lah untuk memasuki dunia digital karena dunia digital ini seperti yang tadi Pak Chris sampaikan grup-grup orang itu bisa diprediksi dan semuanya itu bisa di grouping sedemikian rupa iklan tuh zaman dulu kita hanya bisa memberikan satu kali gambar kepada orang satu kali brosur sekarang kita bisa menuntun orang terhadap flywheel itu iklan pertama dia melihat A kemudian hanya mereka yang suka iklan pertama melihat B melihat C seperti dilakukan seeding information ke dalam pikiran dia oleh iklan yang sangat-sangat luar biasa sistemnya saat ini barangkali itu aja terima kasih ini kayaknya Brodian ini materi baru dikulik ya khusus buat ProLab ini ya makasih loh makasih Brodian thank you ya kepada sahabat saya Pak Chris Pak Chris jadi kira-kira tiga peran penjual Pak saya itu mengutip dari Facebook dari Instagram Bapak tuh sell me teach me sama apa tuh lead me itu di kelasnya ProLab saya ajarin tuh cuman kemarin lupa mensitasi nama Bapak nah jadi di forum yang besar ini saya sampaikan saya mensitasi dari Pak Chris ini teman-teman terima kasih ya saya mencatat secara khusus yang tadi disampaikan Pak Andreas Nawawi luar biasa saya cuman mencoba menarik benang merah dari yang disampaikan Pak Andreas dengan tinjauan dari sisi behavioral science yang saya pelajari saat ini tiga poin yang saya pengen catat adalah bahwa ketika situasi berubah dan menuntut kita sebagai penjual juga berubah ini adalah saatnya untuk kita mulai belajar tentang consumer behavior semakin kita bisa memahami apa yang menjadi motif dan alasan pembeli untuk memilih dan memutuskan hasilnya hasilnya akan lebih baik bisa dioptimalkan lagi itu poin pertama poin yang kedua adalah mungkin kita harus belajar untuk tidak lagi mengulangi kesalahan dengan kita berusaha menjual hanya yang kita ingin jual dengan situasi yang berubah sekarang ini akan menyebabkan lebih bikin stres jadi sebaiknya yang disarankan dengan perubahan-perubahan yang tadi disampaikan Pak Andreas Nawawi yang kita jual adalah yang pembeli pengen beli jadi kalau kita pengen menawarkan gimmick atau apa itu dari sisi kita adalah value tapi jangan-jangan dari sisi pembeli bukan value yang menarik padahal orientasi kita adalah membuat konsumen tertarik dengan value yang kita tawarkan itu poin kedua poin yang ketiga pilihannya sekarang dengan situasi yang sudah berubah ini adalah collaboration versus collapse jadi collapse versus collapse jadi tadi sudah digarisbawahi oleh Pak Dian salah satu contohnya adalah super app bagaimana dengan aplikasi super ini kita bisa saling mengkolaborasikan tidak saja user tidak saja customer dalam hal ini tapi juga produk dan function jadi ada connection user connection yang pertama produk connection yang kedua dan function connection yang menjadi inti dari super app dan itulah yang menjadi inti kekuatan dari perusahaan-perusahaan yang sekarang memiliki valuasi termahal apakah itu 10 besar di Indonesia 10 besar dunia semuanya dengan menggunakan logika platform menggunakan super app mungkin itu Pak Bintin terima kasih baik baik Pak Chris jadi teman-teman dunia marketing sekarang sudah menggugah bahwa antara produk dan konsumen marketer dan market itu harus sudah dekat ya jadi jangan sampai kita sekedar apa apa stay sebagai apa bulldozer penjualan tapi si si konsumen ini tidak merasa kamu hanya penjual bukan teman nah ini menjadi ajakan dari Pak Chris buat kita era marketing itu udah begitu yuk jadi teman tapi memang kayak Pak Andi bilang tadi harus ada perubahan mindset jadi friendly-nya dapat tapi ketajaman kecakapan penjualannya juga tetap optimal alertness-nya tetap terjaga thank you thank you Pak Chris Pak Chris, Pak Dian, Pak Andi sekarang waktunya sesi tanya-jawab teman-teman monggo untuk rise hand tapi sebelum teman-teman tanya-jawab Pak James ini sedang ada rapat satu lagi teman-teman jadi mohon izin duluan kalau berkenan kita boleh buka mic-nya dong satu saya ucap sampai tiga kita bilang terima kasih kepada Pak James satu dua terima kasih Pak James Pak James 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 Pak James jika ada pertanyaan yang saya belum sempat jawab aku mohon terima kasih thank you semua thank you bisa DM ke saya di Instagram terhap terus Pak James ya mohon DM ke saya di Instagram saya at James Gui kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat saya jawab oke thank you Pak Ubin thank you thank you sehat selalu Pak James baik Bapak Ibu saya buka untuk dua penanya kepada Pak Andi Pak Dian dan Pak Chris dan juga Monggo kalau mau ditanya kepada Pak Andreas Pak Andreas juga masih ada di sini Monggo Pak Chandra silakan dibuka mic dan fotonya apa kameranya silakan Pak ya malam Pak Pak Pimpin Pak saya mau tanya ya saya melihat perkembangan bahwa Pak Andreas Nawawi ini kan pernah bergabung di Paramon gitu ya ya saya melihat bahwa Paramon itu kan memang potensinya cukup luas ya apa pandangan dari Pak Andreas Nawawi soal properti ke depan dan apa yang membuat Pak Andreas itu lepas dari Paramon itu aja sih yang menjadi pertanyaan saya thank you Pak sorry saya saya batasi hanya satu pertanyaan aja ya Pak Chandra bagaimana pandangan properti ke depan karena kalau apa yang membuat Pak Andreas lepas itu agak terlalu personal Pak Chandra thank you Pak Andreas Nawawi masih monitor nggak ya Pak Andreas masih ada Pak Andreas kayaknya udah izin tadi ya oke oke Pak Chandra sorry Pak Pak Andreas udah nggak ada bisa digantikan nggak kepada siapa gitu pertanyaannya Pak pertanyaan barusan atau pertanyaan baru boleh Pak pertanyaan barusan kalau barusan ditujukan ke siapa boleh pertanyaan tadi aja Pak kepada Pak Pimpin boleh saya moderator Pak Pak Andi ya kepada Pak Andi ya siap-siap boleh makasih makasih Pak Chandra oke kepada Pak Andi nih gimana overview properti ke depan Bro Andi tunggu bro ini Bro Andi kemana Bro Ali jangan-jangan nemenin Pak Andreas Nawawi kali ke pintu nih Andi mandi ada 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 kira-kira lu nganterin Pak Andreas kayak offline aja Bro overview properti ke depan Bro Andi ya overview properti ke depan bisnis properti ini adalah bisnis yang sangat luar biasa makanya disebut sebagai kebutuhan primer kita ingat bahwa sandang pangan papan tapi saya nggak tau kenapa sandang di depan ya baju gitu jadi artinya manusia akan selalu butuh selama manusia ini masih berkembang biak maka selama itu manusia masih butuh tempat tinggal masih butuh tempat untuk berteduh untuk membuat dan juga untuk berkeluarga jadi properti ini tidak akan ada mati-matinya sampai kapanpun kita masih ada di dunia properti Pak Andreas lebih lama di dunia properti dibandingkan saya saya baru 30 tahun di dunia properti dan saya melihat bahwa properti ini tidak akan pernah ada selesainya akan terus ada cuma memang terjadi banyak perubahan sangat banyak perubahan sekali 30 tahun yang lalu kita belajar properti kita jualan properti sama hari ini kita jualan properti itu berbeda betul seperti kata Pak Andreas dan waktu waktu yang membuat itu semua berubah kalau ke depan Pak Ali Tenggara punya data uang yang ada di Bank Indonesia itu lebih daripada 6.000 triliun 6.700 triliun dimana pemerintah sendiri sudah menurunkan tingkat suku bunga SBI aja sekarang gak sampai 4% artinya bunga sangat rendah sekali sehingga diharapkan orang kembali lagi untuk membeli properti tetapi memang kita lihat bahwa seperti yang dikatakan oleh Pak Andreas tadi bahwa sekarang itu orang beli itu properti itu bukan hanya untuk investasi tapi bagaimana kita bisa menunjukkan kepercayaan trash karena memang di dalam 4P Phil Cotler itu kan disebut adalah produk price promotion place kalau di properti place itu saya taruh di depan walaupun place itu distribusi tapi kalau di properti place itu lokasi jadi yang pertama adalah place habis place produk kemudian price baru promotion tapi di tengah-tengahnya itu ada trash ada pay ada trash karena jualan properti saya lagi percaya nah ini bagaimana kita membuat Pak saya developer muda Pak saya developer baru Pak bagaimana saya membangun trust bagaimana saya membangun personal branding saya dari dulu saya melihat bagaimana kita harus bisa mengendorse orang kita endorse orang yang memang bisa kita buat untuk supaya bisa kita endorse dulu pemilik-pemilik mall itu mencari pimpinan mencari director untuk ngurusin tenant-tenantnya itu adalah orang-orang yang sudah memang punya hubungan tenant yang banyak dengan tenant yang lain jadi dia tinggal pindah membawa tenant kenapa? karena tenant-tenantnya sudah percaya dengan orang ini sehingga orang ini pindah ke mall mana pasti diurusin dan mall itu pasti maju itu ciri-ciri hal tersebut itu sudah pernah ada dan kalau teman-teman semua prolet mengikuti dari hari pertama sampai hari ke-9 kita bikin ini sebetulnya kami juga menggunakan personal branding kami semuanya bukan saya saja yang tadi bro pin-pin saya bikin century 21 AKN group terus kemudian saya bikin konsultan saya nama saya juga AKN tapi juga kita bikin apa Ali, Pimpin, Andi jadi tiga-tiganya itu disitu memang personal branding kita punya tempat sendiri-sendiri jadi itulah yang sekarang kita lakukan bahwa ke depan kalau Pak Chandra saya lebih tajam lagi pertanyaannya mengenai apakah ke depan prospek properti masih bagus tetap bagus asal kita tahu pasarnya kita melihat prospek handphone orang bilang handphone udah jenuh jadi zaman dulu udah jenuh tiap bulan bahkan keluar handphone baru tetap aja laku Pak Andi jawab singkat mungkin sekarang saatnya saya jual atau beli Pak? saat ini jelas Anda harus beli kalau punya duit Pak Chandra beli Pak kalau punya duit beli saat ini adalah beli inilah orang Indonesia kalau beli properti kalau bisa kalau beli beli apa namanya saham beli emas beli dolar pinter-pinter harga jatuh beli tapi kalau beli properti begitu booming baru beli terus kemudian dijualnya pada saat jatuh saya juga bingung kenapa padahal ini juga adalah salah satu alat investasi tapi pada saat membeli properti pada saat booming wah latahnya keluar ikut beli booming saatnya jual siap ini gue juga baru tahu ya time to buy ya ya time to buy tapi perlu diingat properti itu bukan investasi singkat bro ini banyak yang memanfaatkan investasi 2 tahun rumah jadi jual 3 tahun rumah jadi jual mau naik harganya apa segala padahal properti itu harusnya kalau mau dapatkan yang optimal itu harusnya lebih dari 5 tahun itu lebih dari 5 tahun berapa bro Andi 7 tahun kah bisa sampai kalau mau yang paling bagus itu 10 tahun bro 10 tahun nah teman-teman tuh insight contoh saya contoh beli rumah saya saya beli rumah ini kan 20 tahun memang untuk tinggal beli rumah ini kan 20 tahun yang lalu 20 tahun yang lalu itu masih 300 jutaan ya sekarang ini rumah 12M 20 tahun yang lalu wow ya ya thank you thank you bro Andi ini insight yang luar biasa teman-teman sekalian ya jangan terjebak melakukan investasi properti jangka pendek ya ya kalau momentumnya lagi bagus bisa aja tapi kan kita berbicara pada tataran yang dalam normalitas yang normal gitu loh teman-teman tidak pragmatis thank you bro Andi ini banyakan bro Pimpin banyakan juga bro Pimpin ini broker-broker banyak saya lihat disini kalau jualan itu selalu menunjukkan bahwa eh jualan apa pak beli pak ini investasi bagus pak 3 tahun lagi untungnya sekian harus hati-hati mengejas itu harus hati-hati thank you pak Andi thank you pak thank you pak Jandra ini ada 3 ada 3 penanya ya jadi pak 0896 pak Antoni dan pak Hadi ya pak 0896 dulu mau gak pak buka suaranya pak silahkan oke baik pak salam kenal saya Julento mau bertanya pak ini kan kita kadang di marketing selling di media sosial gimana untuk meningkatkan follower atau subscriber yang ada di dalam media sosial instagram facebook dan youtube pak terima kasih thank you pak Julianto bro Andi izin ini saya tunjukkan kepada pak Dian dan pak Chris ya silahkan pak Dian pak Chris ini banyak yang nanya ini sebenarnya pertanyaan pak Julianto mewakili banyak orang ini pak Chris dulu deh monggo pak Chris ya terima kasih sebenarnya followers ini problem dilematis sekarang ini karena justru platform-platform terbaru katakanlah misalnya tiktok misalnya yang kita sangat familiar justru algoritmanya tidak lagi mementingkan followers pak i see i see jadi kalau selama ini yang kita pahami sosial media yang kita kenal selama ini itu disebutnya adalah sosial media lama yang termasuk di dalamnya adalah sosial media lama ini termasuk facebook termasuk instagram twitter dan seterusnya dan seterusnya nah ada kategori sosial media baru bahkan mereka tidak mau menyebut dirinya sosial media ada yang mengistilahkan seperti saya posting hari ini di instagram saya tiktok itu menyebut dirinya adalah open sosial network bahkan ada yang menggunakan istilah adalah konten distribution platform tapi mereka intinya dengan istilah baru itu ingin mengatakan bahwa kami bukan sosial media karena sosial media dalam pemahaman yang lama itu cenderung mengeksploitir penggunanya dan salah satu yang kita mudah lihat adalah kita sebagai pengguna ini dipacu dirangsang untuk bertanding saling banyak-banyakan followers nah baru pada nah baru pada akhir-akhir ini secara tidak langsung twitter maupun instagram mulai mengakui bahwa yang menjadi poin paling penting dalam algoritma mereka itu adalah engagement dan bahkan mereka lebih spesifik lagi menyebutnya social engagement terjadinya percakapan dua arah begitu artinya kalau kita bicara social engagement lebih penting maka jumlah followers dan jangkauan atau reach dalam bahasa inggris itu menjadi tidak lagi terlalu penting sebenarnya dan itu ditegaskan dipertegas lagi oleh statement dari tiktok tiktok itu algoritmanya tidak mengharuskan kita memiliki jumlah followers yang banyak karena menurut mereka yang penting itu adalah relevansi dari apa yang kita share bukan siapa yang kita follow atau siapa yang menjadi followers kita jadi kalau saya memfollow pak pinpin misalnya saya dengan menggunakan logika media sosial lama saya memfollow pak pinpin dengan harapan bisa selalu mengikuti apa yang diposting oleh pak pinpin begitu dalam logika baru yang tiktok perkenalkan tidak perlu saya harus memfollow pak pinpin tetapi ketika yang diposting pak pinpin itu sesuai dengan minat atau interest saya maka dengan serta-merta algoritma itu akan mempertemukan posting dari pak pinpin dengan saya itu sebabnya AI yang sangat canggih dari tiktok ini memungkinkan saya misalnya atau pak pinpin yang jumlah followersnya katakanlah misalnya hanya sejuta misalnya reachnya itu bisa berkali-kali lipat pak bisa 10 juta bisa 100 juta gitu karena poin salah satu poin penting yang disampaikan berkait dengan algoritma dari tiktok yang terbaru adalah buat mereka follower itu tidak penting yang penting adalah kesesuaian antara interest orang dengan orang yang lain nah semakin kita memiliki konsistensi dalam pemilihan topik yang kita posting maka itu akan mempermudah algoritma untuk mengenalkan seharusnya posting kita posting pak pin dalam contoh saya tadi itu harus di connect pengen siapa yang interest yang sama begitu jadi menjawab pertanyaan bagaimana caranya menambah followers mungkin berkahnya adalah ini sekarang kita ada pada situasi perubahan algoritma jadi algoritma media sosial terus berubah nah perubahan yang paling baru dalam hal ini dimotori oleh tiktok sudah tidak terlalu menganggap lagi penting jumlah followers nah mungkin ini pertanda bagus nah mungkin ini pertanda bagus bahwa akhirnya kita sebagai pengguna betul-betul dimanusiakan begitu jadi kita tidak dianggap sebagai mesin yang terus dipertandingkan untuk saling melombakan followers yang ujung-ujungnya sebenarnya semakin jumlah followers kita itu banyak katakanlah 10.000 100.000 sebenarnya secara matematik akan terjadi hukum sebaliknya semakin banyak followers engagement itu semakin berkurang kita tidak lagi bisa mengenal secara akrab satu persatu dari followers kita padahal yang lebih penting buat algoritma sekali lagi adalah social engagement artinya saya mengenal Pak Pimpin saya mengenal Pak Dian saya mengenal Pak James setiap Pak James posting saya memberikan respon ada percakapan dan itu yang menjadi lebih penting dalam sosial media yang sebenarnya mungkin itu Pak Pak Chris thank you Pak Chris jadi memang Bapak Pak 0896 dan teman-teman sekalian ini Pak Julianto Pak Julianto dan teman-teman ini kabar baik buat kita semua tidak penting kita start dari mana yang penting kita tahu tujuan kita sekarang melakukan optimalisasi relevansi konten jadi kompetisinya jangan hanya di follower kalau yang saya tangkap dari Pak Chris itu kompetisi yang semu banget itu yang semu banget thank you Pak Chris lo pimpin lo pimpin lo punya tiktok gak? lo punya tiktok gak bro? ya ada followernya baru satu Bu Andi ya oke kalau lo punya tiktok nanti gue mau lihat tiktok lo gue pengen ngeliat yang muncul di tempat lo itu apa aja kalau banyak garis-garis joget-joget berarti lo suka liatnya begitu-begitu anak gue yang ngeklik gue baru buka akun gue baru buka akun belum melakukan apapun anak gue teman-teman semua di cek ya di cek nanti gue juga cek kalau kita ketemu bertiga gue pengen cek ayo kita tukeran handphone kita ngeliat tiktok kita apa aja isinya handphone gue tinggal di rumah handphone gue tinggal di rumah pro pimpin pro pimpin menyambung pertanyaan tadi ke Pak Chris izin tanya sedikit ya iya iya monggo Pak Chris jadi saya tadi berpikir ini berpikir liar aja Pak kalau tadi algoritmanya itu berubah karena kan tadi engagementnya malah banyak follower malah engagementnya kan sedikit ya betul saya membayangkan dulu ketika generasi saya Pak bermain di FB itu kan sebetulnya lebih engage FB dibandingkan IG dan tiktok apakah mungkin akan kembali lagi ke sana Pak ini berpikir ini aja nih berandai-andai sebenarnya yang terjadi adalah pada saat awal-awal itu pada saat awal perkembangannya Facebook itu sedang mengumpulkan jumlah pengguna yang sebanyak mungkin Pak dalam waktu singkat dalam istilah marketing disebutnya critical point critical mass nah semakin followers atau pengguna Facebook itu cepat terkumpul maka terjadi biaya ekonomi yang lebih tercapai begitu nah sebenarnya kita yang diperalat Pak saat itu jadi kita diminta untuk friends everybody share everything katanya begitu saat itu jadi bertemanlah dengan semua orang sharelah segala macam hal apa saja tapi kemudian secara perlahan-lahan tagline itu sudah tidak dipakai lagi Pak karena Facebook sudah mencapai titik critical massnya jadi mereka sudah istilahnya sudah bisa jualan ke investor mereka kepada investor sudah bisa bilang nih follower saya banyak pengguna saya banyak nih jadi ini hanya kebutuhan bisnis sesaat ketika itu dia butuh pemakai dalam jumlah lebih banyak begitu tapi akhir-akhir ini apakah itu Facebook apakah itu Twitter bahkan Youtube pun secara informal mengubah algoritmanya dan kemudian lebih menghargai dalam tanda kutip lebih memberi nilai penting terhadap engagement itu tadi sehingga followers-follower yang jumlahnya banyak ini makin tidak relevan lagi Pak karena yang terjadi adalah komunikasi satu arah yang sering dijadikan contoh yang sering dijadikan contoh dan ini sebenarnya realita kalau kita sebut Atta Halilintar atau Raffi Ahmad kita bayangkan adalah followernya mungkin ratusan juta bahkan Atta Halilintar itu konon kabarnya adalah Youtuber yang followersnya paling banyak se-Asia tapi marilah kita bayangkan kalau misalnya kita memberikan komentar atas postingannya dia kira-kira dia merespon nggak nah itu yang berbeda dengan kalau harus menyebut nama ya grup BTS dari Korea BTS itu memiliki artificial intelligence yang memungkinkan setiap komentar dari fansnya itu bisa dijawab seakan-akan personal itu untuk memberikan jawaban atas tantangan dari mesin algoritma bisakah jumlah followers yang banyak itu diimbangi dengan kemampuan merespon secara personal nah BTS ingin membuktikan artificial intelligence dihadapi dengan artificial intelligence sehingga ketika fans bertanya seakan-akan personelnya BTS itu secara pribadi menjawab begitu tentu saja artificial intelligence BTS bisa melakukan itu karena mereka memang biaya untuk memelihara mesinnya banyak untuk kita kan nggak bisa Pak untuk kelas-kelas UKM Ali fans beratnya BTS Pak Ali fans beratnya dia tahu dia satu-satunya founder prolek yang ngikutin BTS Pak Ali Pak Kris siapnya Bro Ali ikutin IG-nya Pak Kris yang gini-ginian semua udah dibahas udah udah ini udah tuh teman-teman sebetulnya gini Bro kasih tau juga nih Bro bahwa minggu dari hari Rabu sampai hari Juhat ya rencana kita akan mau membahas memang tentang TikTok tentang Youtube tentang semuanya ya nanti kita undang juga nih disini ada yang apa mention juga ada Pak Antoni Sudarsono Pak Antoni Sudarsono selamat malam Bro Halo malam Pak ya Bro Andi sebelum ya ini nanti kita bisa tanggapan TikToknya dia nih luar biasa properti siap-siap Bro Andi siap Bro Andi sebelum ke Pak Antoni izin ke Pak Dian dulu Bro Dian menggobrol soal per-polloweran per-polloweran dan per-sosmestal ini Bro gimana insightnya Bro saya tuh kalau denger Pak Kris ngomong tuh enak runut sekali ngomongnya ya jadi mudah dimengerti terima kasih Pak Kris saya ingin bicara hal serupa tapi saya bersyukur sudah dijelaskan oleh Pak Kris saya akan menceritakan pengalaman aktualnya bagaimana di TikTok salah satu perusahaan saya tidak punya follower di TikTok di hari pertama tiga perusahaan itu kita bikin langsung TikToknya maka kita melakukan segala cara dengan gaya algoritma lama bagaimana follower nambah bayar influencer seperti yang kita tahu untuk bikin konten kita bayar iklan dan lain sebagainya sebulan habis duit aja yang ada bulan kedua terus kemudian kita bilang yang penting followernya banyak pokoknya kontennya mau apa aja deh tetap juga gagal di bulan ketiga satu video kita dilihat dua juta orang dalam satu hari dimana followernya itu kira-kira hanya sepuluh ribu orang kata saya kok bisa begini ternyata teman-teman perlu kita memilih konten yang tanpa perlu cantik dan joget tapi bisa laku karena konten saya kebetulan tanpa cantik dan joget kita selalu berpikir bahwa di tiktok nih bayangin aja barangkali kita yang disini adalah sales property kita gimana jogetnya disana ya ternyata tidak ternyata tidak tetapi konten itu engage sekali atau tidak dengan jenis audien kita dan itu kita bedah teman-teman ada satu hal temukan sesuatu yang sangat-sangat dibutuhkan oleh orang-orang yang sehubungan dengan kita kedua openingnya harus gini wah kok bisa ya oh gitu doang terus kita coba eh bener loh bisa nah itu tahapannya jadi ketika dia kok gitu doang bisa ya terus pas dia coba beneran jadi tidak boleh memberikan tips yang ketika dicoba lama dia tuh harus tipsnya dalam hitungan 1,2,3 eh bisa loh saya jadi tahapan itu ternyata bisa membuat konten-konten kita itu berjuta-juta view tanpa iklan sama sekali bahkan kita udah bilang pokoknya dilarang tim kita beriklan karena iklan malah kayaknya kurang bagus disana justru engagement itu yang yang kuat jadi saya mengafirmasi apa yang Pak Pak Chris bilang tapi tantangannya gini stresnya adalah tiap hari harus milih konten yang engage hari ini boleh 2 juta besok tuh bisa 5 ribu loh bisa seperti itu jomplah ya begini ini mendemokratisasi sekali sekarang orang yang baru masuk tiktok dan orang yang sudah lama bisa bersaing di saat yang sama kira-kira gitu Brodian thank you Brodian pilihnya bukan ada yang bicara begitu ya Brodian yang mak-mak itu mak-mak yang jualan kain pel terus itu yang menjual semua barang millenial bukan waduh dengan suara yang ngomong itu saya kalau denger itu millenial bukan itu udah luar biasa sama satu lagi yang lagi trend itu adalah wow gue beli itu juga keren wow gue beli jadi kenapa ini gue beli gitu wow gue beli sampai ada yang nanya bener kok lu beli bukannya di endorse enggak gue beli bener gue beli enggak Bro Andi jelaskan Bro Andi yang akan trend ini ada satu wording bro namanya apaan sih ya itu apa 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 oke Bro Andi thank you ini ada sahabatnya Bro Andi nih Bro Antoni Sudarsono monggo bro silahkan bro waktu dan tempat saya persilakan oh iya halo semuanya salam kenal halo bro Antoni salam kenal ya sebelumnya mau tanya ya yang buat masalah di tadi bentar pertanyaannya bentar wah ini udah dicatat nih jangan-jangan bisa satu lembar nih tajam ini pasti beliau ini ngebahas di tiktok yang masalah itu apa namanya apa bro monggo bro iya tadi yang masalah itu Pak apa namanya kan kalau sekarang orang-orang itu udah pada beralih yang tadi tersusunnya Pak Andres bilang kalau misalkan properti itu jangan ngomongnya tentang investasi tapi mungkin lebih kebutuhan ya atau nah terus itu kalau misalkan semuanya itu orang-orang developer banyak yang berubah nih pada bilangnya itu bukan investasi lagi itu bukannya justru nanti malah capital gainnya malah jadi sangat sedikit ya karena kan justru menariknya di properti adalah capital gainnya yang cukup tinggi gitu kalau semua orang nggak bisa bilang ini investasi lagi maka properti itu lama-lama bakal kacau gitu dan sebenarnya kan aku juga sendiri kan sebagai millennial kebetulan juga industrinya di properti nah makanya di aku sebagai millennial ini kayak pengen nunjuin lagi gitu loh ini loh properti itu sebenarnya eksis gitu nggak cuma di saham aja karena menurutku di industri properti ini belum terlihat sosoknya di dunia sosial media itu bener-bener sedikit banget orang yang mau speak up tentang properti gitu mungkin karena memang orang-orangnya itu orang tua semua gitu yang main di properti nah yang di makanya di sosial media itu bener-bener nggak ada yang masuk di properti gitu maksudnya belum seheboh yang saham kalau saham kan kita bisa lihat umur 50 tahun ada 40 tahun tokohnya ada 30 tahun ada bahkan sekarang 20 sampai 10-an tahun itu juga ada gitu tapi di properti kan belum ada nah kalau kita nggak menggalakin tentang investasinya dan lebih menggalakan tentang kebutuhan apa segala macam bukannya ya bukannya justru nanti malah propertinya itu sendiri justru jadi nggak seksi terus habis itu juga malah capital gainnya nggak menarik lagi dan bahkan malah industri-nya ya bener itu lama-lama jadi kalah saing karena aku melihat sih industri investasi ini kalau orang dulu properti itu lawannya sama kompetitor lain kalau sekarang properti itu lawannya sama saham sama emas sama bitcoin jadi macam-macam gitu nah itu gimana gimana cara menanggapinya dan kalau tadi Pak Andi sempat bilang propertinya itu 20 tahun yang lalu itu berapa M sekarang tiba-tiba jadi 20 M dalam waktu 10 tahun nah apakah dengan kondisi yang saat ini dimana properti itu dianggap sebelah mata dan anak-anak millennial genji yang itu seharusnya jadi penerus orang tuanya besok tidak memandang ini sebagai alat investasi apakah sekarang bisa juga sekarang kita beli properti 1-2 M besoknya di 20 tahun itu jadi 20 M juga gitu Pak orang lebih terima kasih baik Bro Antoni jadi Bro Andi Bro Ali jadi kan tadi kita udah bahas tuh oke lagi sedang pengetahuan pasar fokus kepada penawaran end user penggunaan akhir nah Bro Antoni bertanya nih kalau pola marketing kita kayak begitu apakah itu tidak mengganjal pertumbuhan capital gain itu dulu tuh Bro Andi Bro Ali silahkan oke kalau mengenai capital gain sebetulnya capital gain itu tidak bisa di create oleh developer tapi lebih baik kalau pasar yang nge-drive ya kalau developer yang nge-drive itu biasanya sembuh tapi kalau market yang nge-drive itu enggak nah bedanya investasi mungkin kita bicara investasinya akan lebih halus Bro Antoni kita bicara investasi lebih halus karena capital gain itu pasti terjadi kenapa pasti terjadi karena terjadi kenaikan NGOP dan sebagainya hal yang lain adalah yang bisa kita kita bisa ngomong soal investasi dengan cara yang lain soal kebutuhan misalnya kita bilang untuk properti yang nilainya 1 miliar sekarang Anda bisa beli di BSD tapi untuk 10 tahun lagi 1 miliar Anda udah berada di luar BSD lebih jauh lagi daripada BSD jauh lagi misalnya di daerah sampai di daerah udah kebanten sana ini jadi Anda bukan lagi mendekati ke kota tapi mendekati lebih lebih menjauh nah ini bisa di konten untuk jadi konten besok ya di tiktok bahwa beli properti sekarang jadi lebih deket lebih deket ke kota jadi capital gainnya tetap ada karena 1M ini pasti akan naik kenapa? bedanya investasi properti dengan investasi yang lain kalau investasi yang lain itu barangnya bertambah terus orang yang kalau saham orang yang mau IPO makin banyak emas juga makin tetap aja diproduksi tapi kalau tanah tidak bisa diproduksi tanah ya selesai dia selesai dia akan terus aja seperti itu makin jauh Bu Tuti dulu masih di Pekasi sekarang dia ngegarapnya di Cekarang Kerawang jangan-jangan nanti 10 tahun lagi di Purwakarta itu kan udah makin jauh kesana Bu Tuti ya udah siap tanahnya makin kesana sudah tidak mendekati Jakarta lagi jadi mengenai investasi properti properti tetap seksi sebagai investasi tetapi caranya kita bagaimana menimbulkan needs itu supaya orang itu bisa membeli saat ini jangan belinya nanti belinya sekarang itu needs-nya yang dicari yang ditumbuhkan supaya orang itu mau beli properti itu jadi capital gain itu pasti tetap akan ada karena harga propertinya akan tetap naik orang semua udah tahu tentang itu bro yang penting jangan bicara lagi ini pasti harga naik ini pasti harga naik jangan jangan bicara gitu karena itu terlalu short term biasanya ngomong begitu untuk 2-3 tahun ya bro Andi jadi memang kan sekarang marketer didorong untuk melakukan penawaran bagaimana properti untuk end user gitu kan nah pertanyaannya kalau rame-rame marketer perilakunya adalah fokus kepada apa menginformasikan kepada end user pola marketing ini akan mengkoreksi kenaikan capital gain enggak menurut bro menaik akan tetap sama jadi walaupun setiap developer kan gini makanya kita harus punya competitive advantage di dalam produk kita kita harus punya diferensiasi produk di dalam produk kita untuk memenangkan pasar sama-sama menjelaskan untuk end user tapi end usernya seperti apa kalau end user itu berarti kalau kebutuhan itu kalau tertinggal berarti harus ada sekolah kemudian harus ada dekat pasar transportasi umum itu harus dekat itu kan semuanya penting karena itu end user mengkerek capital gain semua fasilitas itu mengkerek capital gain betul itu karena semua itu kan kebutuhan end user makanya kita kalau jadi developer baru kita yang menjadi developer baru yang tidak 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 se apa membuat satu kawasan township kalau township kan kita bisa menciptakan sekolah kita kita kreatornya betul kalau kita skala kecil kita harus melihat itu kalau membeli tanah untuk nge-develop berapa ini untuk mendapatkan nilai capital gain dikelaknya tapi memang kalau yang kecil-kecil kalau skala kecil kita gak bisa gak bisa bermain untuk capital gain yang tinggi kecuali kita memang starting dari harga yang murah siap bro Andi thank you bro Andi bro Ali gimana bro merespon bro Anthony pola marketing yang seperti itu apa si gue juga ya ya udah cukup itu bro Andi udah cukup itu oke oke gini gue tambahin dikit lah ini tadi bro Andi itu pertanyaan cerdas ini pertanyaan cerdas ini luar biasa nih jadi kalau gini ya kalau gue liat tuh gini kalau kita bicara investasi kita mau perhatikan atau enggak gitu properti itu tetap akan naik secara alamnya naik jadi bukan semata-mata nanti karena kita target end user kemudian properti itu tidak naik-naik karena properti itu bukan karena pengembang juga harganya naik dia secara alamnya akan naik gitu ya apakah itu karena ada infrastruktur ada jalan to atau akan perkembangan pasti properti gak dilihat kita gak perhatikan dia akan naik ya jadi ada dua hal yang berbeda menurut saya jadi kalau kita bicara investasi properti tadi bro Andi udah bilang itu menguntungkan secara alamnya itu akan menguntungkan saya sedikit saya sihir data ya tapi kebetulan saya cari-cari data ada saya sedikit aja minta izin ya bro mimpin ya ya monggo bro tujuh menit ini kelihatan ya ini mendekati kelihatan lagi berproses oh salah berarti gue jangan salah pencet jangan salah pencet sekarang lu lagi nyari yang memperbesar-memperbesar tadi lagi salah gambar itu namanya bro Andi salah gambar jadi kalau kita bicara properti ini kita bandingkan 2019 dari saham emas gitu ya kita bandingkan saham perbankan otomotif ini sebetulnya kalau kita lihat dari 10 tahun terakhir ini properti masih oke masalah saham bisa lebih naik kapan ya ya 2013 ada saham pun nggak semua saham pada osa tertentu mungkin saham otomotif yang naik ya ketika ketika 2020 saham perbankan naik saham otomotif jatuh ya saham properti jatuh tapi propertinya masih paling rendah itu 10,7 persen sampai 22, sekian persen artinya secara intensif properti itu naik secara alamiah loh ya kalau kita nggak salah timingnya ya misalkan tadi gini kenapa sih ada yang bilang properti jatuh tadi kan oh properti ini ngejatuh pak gue nggak mau dia beli properti ya yang salah itu bukan propertinya yang salah itu timingnya ketika dia beli kapan gitu ya jadi misalkan nih kalau saya beli beli harga di 2,5 miliar tahun 2009 2 tahun kemudian harganya di pasaran itu di harga prisi pengembang itu 3,7 kan luar biasa waktu itu ya Brondi juga pasti tau lah tapi ketika di 3,7 masih ada yang beli juga itu 3,7 besoknya dia jual nggak bisa 3,7 ternyata harga udah rekorasi 3,2 nah yang salah siapa dia beli 3,7 kemudian besoknya beli harganya coba 3,2 atau saya yang beli dulu 2,5 di 2009 dijual 3,2 artinya kan perbedaannya di timing jadi kembali lagi kalau saya bilang properti itu momentum apa yang disampaikan Pak Andresaw itu betul tapi artinya beliau itu lebih ngeliat ada perubahan perubahan behavior di millennials di pasar gemuk millennials karena pasar ini kan terbagi yang gen X segala macam kayak kita orang tua orang tua ini mikirkan tetap properti untuk apa namanya untuk anak-anaknya gitu kan karena orang timur seperti itu tapi millennial dengan gayanya seperti itu mungkin betul dia tidak mikirkan itu dia mikirkan manfaatnya apa cepat enggak saham segala macam tapi ada satu hal yang bisa membedakan kalau kita bedah lagi mungkin akan berbeda kita bicara millennial yang kaya gitu ya dan millennial yang setengah kaya middle menengah ke bawah ya orang yang mindain dia ke atas dia enggak mikirin beli properti kok orang tua gue cukup ya kan dia cukup saham dia beli saham buat dia sedikit dia cukup apartemen ya oke lah dia ada tapi enggak beli banyak banyak properti kayak generasi X atau baby boomers dan dia melihat juga oh udah orang tua gue ada rumah ada warisan segala macam cukup tapi sebagai orang tua di generasi yang saat ini yang udah kondisi saat ini generasi X yang baby boomers dia pasti mikirin pasar itu dia harus mikirin anaknya dia beli anaknya segala macam tapi saya yakin ada akan membuat perbedaan ketika si millennial itu nanti pada saatnya juga jadi generasi X atau generasi baby boomers saat ini dia udah kaya dia udah keluarga segala macam artinya dia pasti akan lebih bangga bila dia memiliki properti dibandingkan yang enggak punya properti itu pasti karena ketika umur saya dulu enggak punya properti ya biasa aja karena orang belum kepikir sana orang tua saya mungkin kayak segala macam punya warisan segala macam oke kan tapi ketika pas masanya udah tua segala macam dia ditanya eh lu punya properti enggak ketika ditanya enggak ada itu pasti akan membuat satu perbedaan jadi kita saya sampai komunitas millennial pun saya selalu mengkampanyekan ayo millennial melek properti dan segala macam tapi betul Pak Andres Tawwi bilang kalau si pengembang saat mau menjual ke generasi millennial karena pasarnya gemuk kan ya Pak Tony ya pasarnya gemuk banget millennial sih mau gak mau pasarnya itu bagaimana cara pendekatannya ya seperti itu tapi kita tahu ada pasar lain yang sebenarnya generasi X millennial dan baby boomer yang sebetulnya pasarnya agak berbeda karakteristiknya profilnya pun berbeda jadi sebetulnya ya kayak kita ini kan udah baby boomer terus mikirnya anak gue butuh rumah berapa nih masih kesana dan ada saatnya si millennial ini akan kesana akan jadi orang tua juga ya Bro Ali jadi kalau bicara millennial satu pertanyaan mengerucut lagi kan millennial yang mana gitu kan gak bisa generalisir yang kedua memang Bro Ali berarti berarti memang pola marketing yang berfokus kepada end user itu tidak mengkoreksi capital gain ya Bro ya betul betul kita gak mikir itu pun naik kok gitu kan ya karena secara natural itu akan naik baik Pak Prans Pak Prans izin ini Pak Hadi udah country dari setengah jam yang lalu thank you Pak Pak Hadi waktu dan tepat kepada Bapak saya persilahkan Pak sorry ya Pak Prans sebentar oke oke terima kasih Pak Pak Pimpin atas kesempatannya salam kenal untuk semuanya saya Hadi Mostofa dari rumah berkah syariah salam kenal Pak Hadi saya ada karena saya lebih banyak main di konsultan manajemen developer jadi banyak lebih di apa konsep kerjasamanya adalah di COA ya jadi cut of agreement manajemen jadi proyek yang masalah itu yang saya ini mengacu seperti di prolep punya jadi apa Anda punya kasus apa solusi untuk Anda itu yang menjadi konsep utama kami jadi orang punya masalah itu peluang buat saya ya Pak Hadi keren Pak nanti kita kontakkan pertanyaan Bapak apa Pak Hadi pertanyaan saya pertama buat Bu Tuti saya membalikan pertanyaan beliau buat Pak James tadi ya strategi apa yang harus kita lakukan ketika kita harus menjual produk dengan brand yang sudah buruk gitu ya karena dengan spesialisasinya saya di tadi untuk di konsultan manajemen developer tentu yang saya tanganin bukan proyek yang mulus proyek yang bermasalah gitu ya sehingga bagaimana strategi untuk seperti ini karena saya lihat Bu Tuti ini inspirator saya Bu Tuti Mugiastuti sama Pak sama Pak jadi beliau ini saya lihat men-take over salah satu proyek di Sukatani yang saya lihat saya sudah lebih dulu melihat di proyek itu proyek itu menurut saya menurut saya sangat bermasalah tapi beliau berani take over gitu dan labelnya di depan itu labelnya langsung dirubuhin dirubuhin gak tahu mau diganti nama apa belum saya sempat nengok ke sana lagi gitu kan ini menarik menarik buat saya ada hal yang mungkin inspirasi yang akan dimunculkan beliau dari sana itu pertanyaan Pak Hadi izin karena waktunya sudah malam saya cut satu pertanyaan aja ya Pak Hadi ini karena pertanyaannya juga cukup banyak izin Pak Hadi izin Pak Hadi thank you ya Pak Hadi Bu Tuti to the point aja dua hal dua hal yang menyehatkan proyek dua hal yang penting ketika kita mengakusisi proyek sakit Bu Tuti makasih nih Pak Pak Pimpin Pak Hadi ini Pak kalau kalau dari saya sih yang kita lakukan di awal pasti saya suka robohkan ya apa yang masih menempel nama-nama yang sebelumnya gitu karena saya pasti akan ganti nama ganti branding itu satu satu ganti nama dulu ganti branding dulu yang kedua saya memberikan bukti jadi saya langsung melakukan kegiatan di lapangan gitu dengan memberikan rumah contohnya artinya saya memberikan sesuatu yang nyata yang bisa memang orang lihat bahwa ini berbeda dengan yang sebelumnya gitu dan itu lumayan cukup lebih dari cukup ya itu sangat menarik buat konsumen begitu Pak iya iya bukti thank you saya pikir ganti merek ganti merek itu mudah tapi meniupkan raw branding itu yang sulit dan saya pikir bukti itu bukan sekedar ganti merek mereknya diganti tapi aktifasi brandingnya dimaksimumkan thank you selanjutnya Pak Pran silahkan Pak Pran baik terima kasih selamat malam semuanya mungkin saya mau tanggapin aja tadi Pak Andreas dan dekan-dekan begini memang kita mesti sadar atau tidak itu properti dulu memang booming sehingga orang invest semua naik kenapa karena gini loh pada 98 itu kan GDP tinggal 95 miliar iya kan kemudian naik terus sampai ke 900 miliar sekian iya tau sehingga properti ketika booming itu teradanya di 600 sampai 900 gitu loh nah setelah itu kan sempat jatuh kemudian sekarang baru satu jadi artinya pertumbuhan daripada GDP nya rendah gitu loh maka itu menurut saya sebagai pemain properti sekarang maaf kalau bicara invest properti tepat menurut saya tidak tepat tapi saat yang harus beli harus beli kenapa karena sudah pada level yang ekobilium gitu loh karena GDP kita sudah 1T nah untuk angkat ke atasnya itu jauh lebih gampang jadi begitu ada kondisi berubah dia akan cepat naik gitu loh jadi gak heran tadi kalau Pak Andi cerita beli rumahnya tahun berapa dan sudah berapa terus kalau bicara saham tadi Pak Antonis ya kenapa ya saham sejak tahun 2009 naik terus kok cuma kemarin pandemi turut terus balik lagi kok lah saya mau tanya kalau sahamnya ketika jatuh nanti anjrok ya orang pasti lari ke saham karena sekarang tren lagi naik di saham gitu loh jadi kalau kita bicara investasi ya maksudnya tanpa ilmu beli apapun maksudnya beli saham yang blue chip aja pasti untuk kok kemarin-kemarin dari tahun 2009 itu naik terus cuma pandemi turun balik lagi kok gitu kan jadi gini kita harus lihat dari sisi yang yang secara makro gitu loh jadi gak boleh membagi buta juga sekarang saatnya maka itu sekarang kita jual properti ke kebutuhan gitu loh bukan bicara investasi gitu loh iya kan kalau punya duit beli properti bagus ya bagus kenapa suku bunga murah sedangkan sudah pada statement ekonomi sudah sampai ke pada equilibrium gitu loh itu aja mungkin saya tambahkan terima kasih Pak Prans thank you ya jadi memang kita mesti mudeng sama yang namanya makro driver ya segala asumsi bisa dibangun tapi jangan lupa loh ada makro driver loh driver secara umum kalau kita tahu itu ya kita tahu konteks kita thank you Pak Prans baik Bapak Ibu karena sudah malam saya batasi ya untuk dua penanyaan terakhir pertama Pak Perry kedua Pak Adoko kira-kira satu menit ya jadi to the point aja untuk menyampaikan pertanyaannya Pak Adoko dulu terima kasih Pak Pimpin saya pertanyaan untuk Pak Dian penggiat media sosial ya kebetulan saya lagi develop satu kawasan industri kawasan pergudangan untuk media sosial yang pas itu di properti itu pakai media sosial apa kalau di Tik Tok itu untuk rumah yang berapaan di IG Ads ataupun Google Ads yang cocok itu di mana Pak Dian Pak Dian ada ya ada ada Pak ini lagi menyimak ini pertanyaan penting Pak makanya dia fokus kali ini oke izin izin menjawab ya pertama-tama secara karakteristik beberapa waktu yang lalu kalau untuk produk yang mahal yang cukup mahal barangkali seperti properti untuk action to buy-nya itu sebenarnya ada di search engine sama di marketplace rumah marketplace rumah sekarang yang sedang bagus saya sudah lihat khusus properti adalah OLX OLX ini paling banyak kebutuhan pencarian untuk OLX nya terus kemudian karena pengembang nih karena pengembang saya juga pernah diskusi sama Bro Pin Pin juga bahwa kita kalau sebagai sales tidak boleh berpikir yang ini yang itu yang ini yang itu kita harus ada semua harus ada semua karena begini apalagi yang baru-baru ya yang baru-baru seperti Tik Tok sebentar lagi juga ada yang lain kok karena ada early adopter advantage kita perlu masuk ke sana gak usah joget-joget cukup cerita tentang properti kita jadi perlu ada konten-konten kita kalau perlu kita buat satu tetapi didistribusikan ke semua konten selama dalam bentuk video karena karena hampir di setiap konten sekarang algoritmanya mirip berusaha kayak Tik Tok juga jadi sebenarnya konten yang kita buat di Tik Tok bisa didownload terus kemudian kita sebarkan ke tempat lain nah kira-kira kalau saya pantau yang terbaik adalah marketplace rumah pak dan kemudian Instagram juga saat ini pinter-pinter main di hashtagnya itu penting juga banyak sekali orang-orang yang sekarang mulai mencari itu di Instagram karena tidak menemukan yang dia cari di marketplace rumah ada stok-stok rumah yang gak ada di marketplace rumah tapi dijual di Instagram dan kemudian dia bisa apa namanya mendapatkan di Instagram penting banget informasi di di gambarnya dan lain sebagainya goal dalam semua ini teman-teman kalau yang jualan mahal mungkin sudah tahu juga goalnya adalah nomor WA jadi bagaimana menjawab sepintar mungkin biar dapat nomor WA dari situ baru di follow up lagi kira-kira gitu thank you bro Dian ini insight-insight yang luar biasa berfokus kepada konversi ke saling bertukar nomor WA ya ya Pak Aldoko mau dipertajam Pak silahkan Pak ya untuk iklan kita tadi IG IG Ads nah kalau iklan di IG Ads itu kan seperti TV artinya iklan kita akan tampil di IG yang kita akan cakup wilayah dan umurnya berapa terus kalau di Google Ads Pak Dian karena kan seperti tadi disampaikan Google ini juga satu wadah yang cukup ngerti bahkan tadi 3 bulan sebelumnya pun nah kelebihan dari Google Ads dan IG Ads ini dimananya apa di sisi harga propertinya atau kebutuhan properti atau umurnya yang penggunanya Pak Dian oke ini agak teknis sedikit ya ketika bicara Google ketika bicara Google dia intention base jadi orang menggunakan Google ketika butuh sesuatu saya butuh A saya masuk Google tetapi jadi konsepnya itu adalah konsep proaktif bukan konsep perbahan ketika seseorang menggunakan sosial media dia mayoritas adalah konsepnya layback jadi dia lebih enjoying something bukan searching for something makanya disebutnya search engine nah ketika kita membandingkannya dengan tahapan-tahapan perjalanan seorang klien dari mulai dia apa namanya menyadari terus kemudian attention desire yang seperti itu nah yang di Google ini adanya antara di proses research sama buy jadi dia lebih dalam ke proses penjualan kalau di Google ini dan dia lebih cocok untuk produk-produk yang harganya lebih tinggi sama juga di marketplace kalau saya masuk marketplace saya intentionnya udah ingin beli kalau saya masuk ke Instagram untuk yang ada hashtagnya rumah intention saya untuk beli jadi Bapak bisa menggunakan hashtag yang ada urusannya sama orang sudah mau beli karena berarti kita melompati tahapan dalam proses seseorang dari attention sampai dia kemudian berbelanja gitu oke Brodian thank you Pak Adoko sekali lagi karena keterbatasan waktu jangan lupa ikut follow IG-nya Pak Dian ya Pak Adoko ya Pak Dian thank you Pak Adoko oke sebelum Pak Dian dan Pak Chris dan Pak Andi memberikan closing statement ini satu pertanyaan terakhir dari Pak Ferry silahkan Bro Ferry ya terima kasih Pak Bin Bin ya berkenalkan nama saya Ferry Pak Pak pertanyaannya kepada Pak Dian dan Pak Chris ya jadi sebulan ini saya sih turun gunung Pak jadi apa jaga di salah satu marketing galeri salah satu developer gitu Pak dan saya melihat sendiri ternyata memang efektivitas dari iklan ini bagus gitu ya penjual terbanyaknya itu dua orang ternyata mereka menggunakan benar-benar internet marketing maupun sosial media marketing Pak jadi pertanyaan saya adalah yang pertama apakah ada data Pak Dian jadi sekarang ini decision makernya atau anak-anak muda generasi milenial ataukah orang tuanya Pak jadi kalau membuat konten digital untuk suatu penjualan rumah gitu ya apakah nanti anaknya yang lihat dulu terus kemudian tanya ke orang tuanya atau seperti apa Pak baiknya terus yang kedua mengenai pengambil keputusannya misalnya pasangan muda gitu Pak terus kemudian memutuskan untuk membeli rumah biasanya pengambil keputusannya lebih banyak yang laki-laki atau yang perempuan gitu Pak itu jadi untuk supaya bisa menangkap keduanya dan tepakat itu seperti apa Pak mungkin boleh pendapatnya terima kasih baik siapa yang membuat keputusan barangkali teman-teman lebih tahu ya ketika membeli nah pemahaman di online eh pemahaman di offline itu yang perlu kita pindahkan ke online kelebihan dari online adalah Pak kita bisa mentargetkan keduanya kita bisa mentargetkan orang-orang itu orang-orang apa namanya orang-orang dengan penghasilan tertentu dan bekerja di perusahaan tertentu dan lokasinya di tertentu kita bisa sespesifik itu dan kita juga bisa mengetahui siapa yang menyukai apa maka dari itu saya pikir kita perlu sekali untuk belajar tentang iklan digital ini karena karena sayang banget ketika saya pertama kali terjun ke sana juga saya kaget bahwa kita bisa bahkan menggrouping orang sampai sedemikian spesifik misalnya teman-teman kalau pengen beriklan misalnya nih ya ingin beriklan kepada mereka yang punya uang berapa kantornya biasanya di mana rumahnya di mana terus harus bicaranya apa dengan dia jadi kita bisa memilih seperti itu termasuk lingkaran luar dia orang tuanya yang umur berapa di kotanya di sana bisa jadi bapak dan anak sama-sama lihat iklan yang sama karena kita bisa sampai sedetail mendetailkan iklan itu radius 5 sampai 10 kilometer itu kita bisa Pak jadi bapak dan anak bisa lihat barengan kira-kira seperti itu ya Brodian thank you thank you sangat-sangat targeting Pak Kris banggo Pak Kris ya kalau yang saya pelajari dari sisi behavioral science dan ketika saya memimpin divisi periklanan di media mungkin titik berangkat kita justru dari produk yang akan kita jual Pak jadi produk itu kita bayangkan akan dibeli oleh siapa dengan profil seperti apa nah ketika sudah didefinisikan produk yang kita akan jual itu akan dibeli misalnya oleh first jobber atau yang baru saja masuk kerja begitu maka kita bayangkan yang bersangkutan target ini itu memiliki habit media apa apakah dia main instagram misalnya atau main tiktok misalnya atau melihat youtube misalnya dan dari sana baru kita merencanakan konten atas media yang dikonsumsi oleh target kita jadi urutan logikanya begitu Pak jadi produk kita itu kita bayangkan oleh nanti di pasar itu dibeli oleh siapa ketika sudah kita definisikan dari profil yang akan menjadi target kita itu baru kita tarik mundur dulu Pak dia memiliki media habit atau kebiasaan bermedia itu mengkonsumsi apa apakah youtube misalnya atau nonton tv misalnya mendengarkan radio dan seterusnya dan seterusnya dari sana baru kita merencanakan kontennya karena khawatirnya kalau yang kita lakukan adalah kita sudah membuat konten iklan dan kemudian kita sebarkan dan baru kita berspekulasi siapa yang melihat atau siapa yang mengkonsumsi pesan iklan itu khawatirnya justru ekspektasi dari si calon pembeli itu gak sesuai dengan produk yang kita ingin jual begitu Pak oke terima kasih Pak Chris Pak Pimpin boleh satu kali menajamkan sedikit kepadian Pak waduh waduh bro per lu DM DM aja deh ini aku gak enak nih aku sama Pak Dian sama Pak Chris janjinya cuma sampai jam 10 nih sorry bro per ya sorry thank you banyak banyak makasih thank you baik Bapak Ibu kita sudah di penghujung acara kita akan mendengarkan closing statement dari Pak Dian dan dari Pak Chris tapi izinkan sebelum kita mendengarkan closing statement dari Pak Chris dan Pak Dian dan Pak Andi kita pengen mendengar dari Bu Tuti Bu Tuti apa yang didapat dari sesi malam ini Bu semoga bermanfaat Bu ya Pak Pimpin dan semuanya malam ini luar biasa banget saya mendapatkan lebih dari yang saya harapkan keren banget pokoknya saya selalu hadir karena banyak ilmu yang didapat untuk malam ini aja kalau saya apa hanya menyampaikan 4 saja padahal saya bisa padahal saya mendapatkan lebih dari 10 ya tapi saya akan menyampaikan 4 saja Pak Pimpin yang pertama tadi disampaikan Pak Andreas itu mengenai semua apapun bisa ditiru kecuali personal branding itu keren banget itu keren banget yang kedua apapun itu bukan marketingnya bukan salesnya mereka hanya pelengkap saja karena saya juga besar dari marketing Pak tapi faktornya adalah trust dan trust itu harus dari produknya jadi saya kembali ke produknya jadi kita udah gak boleh lagi menjual produk asal-asalan kemudian yang ketiga kondisi pandemi kondisi dunia seperti saat ini ya betul marketing harus berubah kalau ingin tetap berjaya yang berubah bukan bukan medianya tapi caranya berpikir caranya follow up caranya berubah untuk diri sendiri itu keren dan yang yang keempatnya di mana di sosial media bukan follower yang dicari tapi keren banget dalam ini terima kasih semua pembicara Pak Dian Pak Chris semua Pak Apa keren banget thank you Bu Tuti thank you ya menyemangati acara ini thank you Bu baik Bapak Ibu kita akan mendengarkan closing statement dari Pak Dian dan Pak Chris juga Pak Andi Pak Chris terlebih dahulu lalu Pak Dian lalu Pak Andi terakhir monggo Pak Chris silahkan Pak Chris ya terima kasih closing statement saya saya sebenarnya pengen mengulangi saja yang tadi sudah saya sampaikan tentang karena posisi kita kalau sebagai penjual yang paling penting adalah bagaimana kita memahami apa yang menjadi kemauan dari pembeli sekali lagi kami di pembelajar consumer behavior ini selalu diingatkan adalah pentingnya kita memahami apa yang menjadi motif dan alasan ketika pembeli harus memilih dan memutuskan semakin kita memahami motif dan alasan maka potensi kita atau produk kita dibeli itu akan lebih besar nah poin yang kedua yang saya ingin tegaskan lagi adalah ini adalah saatnya kita menjual yang menjadi kebutuhan pembeli tidak lagi bisa kita mengulang seperti cara cara jualan yang sebelum-sebelumnya ketika situasi masih normal dulu kita menjual yang kita ingin jual karena kita sebagai penjual akan sakit hati pembeli juga tidak puas jadi malah kita bukannya nambah kawan jadi nambah musuh nanti yang ketiga pilihannya adalah berkolaborasi atau kita koleks berkolaborasi itu bisa dengan sesama yang berkaitan dengan bisnis kita atau yang terhubung walaupun tidak secara langsung dengan bisnis kita saya ingin menyitir ada kalimat dari pemilik atau bosnya Apple almarhum Steve Jobs connecting the dot hubungan titik-titik yang sekilas tidak ada hubungan tapi itulah yang dilakukan oleh tokoh-tokoh katakanlah kalau mengambil contoh yang paling dekat dengan kita sekarang adalah bosnya Air Asia Tony Fernandez Tony Fernandez itu membangun Air Asia dengan pilar yang sama sekali kalau kita lihat sekilas tidak ada hubungannya jasa delivery jasa keuangan dan jasa apa lagi satu lagi pariwisata travel travel delivery dan keuangan saling tidak ada hubungannya tapi dalam perkembangannya ternyata itu yang bisa menyelamatkan bisnis Air Asia sekarang penghasilan terbesar revenue terbesar dari Air Asia sekarang bukan lagi dari industri penerbangan tapi dari delivery nah hal-hal yang kita bisa pelajari dari apa yang dilakukan Steve Jobs atau Tony Fernandez Air Asia menunjukkan bahwa connecting the dot berkolaborasi itu bisa menyelesaikan persoalan kita dengan kita berbagi permasalahan yang menjadi core kompeten kita kira-kira itu Pak terima kasih baik Pak Chris thank you teman-teman ayo teman-teman developer ayo kita connecting the dot jangan biarkan kita jadi developer biasa terus lihat the dot the dot lainnya apa yang bisa kita konektikan terus menerus dan lebih jauh Pak Chris thank you Pak Chris terima kasih brotherku sahabatku Pak Dian Martin monggo bro closing statementnya bro sepertinya hari ini kita sudah belajar banyak jadi saya closing statementnya adalah terima kasih atas malam hari ini itu aja dari saya bro Dian powerful banget walaupun cuman dua wording terima kasih sangat memberkati saya dan saya yakin memberkati banyak kita thank you bro thank you dari Pak Andi closing statementnya monggo brother silahkan ya jadi begini teman-teman menurut saya bahwa dunia sudah berubah kita juga harus berubah kalau kita masih tetap menggunakan cara-cara lama maka kita akan ketinggalan kita akan menjadi dinosaurus di jaman modern jadi janganlah sampai kita seperti itu saya saya paling muda diantara Pimpin dan Ali jadi saya paling muda diantara Pimpin dan Ali paling senior tapi saya main TikTok duluan dibandingkan dengan Ali dan Pimpin walaupun postingan saya baru dua tapi follower saya sudah 170 orang jadi saya lebih banyak saya lebih banyak follow termasuk Antoni Sudarsono saya follow karena menarik jadi saya tidak mau seperti itu saya berubah sampai saat ini saya ikut kursus-kursus ikut kursus-kursus online bagaimana caranya membuat video bagaimana caranya memposting bagaimana banyak sekali saya ikut terus kemudian powerpoint kalau yang ikut kelasnya pro lab bagaimana saya buat animasi di powerpoint yang tadinya saya harus membutuhkan tim saya untuk membuatkan powerpoint saya tapi saya merasa bahwa seorang pembicara atau seorang guru itu kalau mau presentasi harus bisa bikin powerpoint sendiri sehingga dia ngerti titik mana titik mana untuk itulah saya belajar kenapa saya gak mau jadi dinosaurus di masa sekarang saya mau berubah saya belajar semuanya sampai saya bikin perusahaan aplikasi waktu itu dan aplikasi itu udah saya jual program aplikasi saya itu udah saya jual saya bikin aplikasi segala macam dan sekarang benar kata Pak Chris semua orang berbicara mengenai aplikasi jadi sekarang kan aplikasi-aplikasi developer semua bikin aplikasi apa iya semua kemudian konsumen semua mendorot aplikasi itu enggak kalau tinggal buka website justru sekarang website yang lebih jadi saya belajar kita belajar semuanya harus belajar yuk kita menggali ilmu saya berterima kasih kepada semua peserta yang masih bertahan dan masih yang hadir dari tadi jam 8 nambah 2 barusan bro nambah 2 barusan ya nambah 2 lagi artinya apa anda-anda semua itu masih tetap mau belajar seorang ibu tutu yang sudah sukses seperti itu aja masih mau hadir mau datang mau belajar disini ada teman-teman semua yang semua sudah luar biasa Pak Firman Pak Desmond banyak semua Pak Franz yang luar biasa itu mau belajar ayo yang masih muda-muda anda juga harus belajar jangan stop aja sampai disitu jangan puas dengan ilmu anda gak boleh puas kita dengan ilmu saya kasih tau saya lulus S1 itu dengan nilai dengan nilai hampir tidak lulus dengan nilai hampir tidak lulus cuma dosen nanya saya dosen nanya saya posisi kamu apa kebetulan waktu saya itu saya sudah kerja sejak saya semester 3 jadi pada saat saya lulus itu saya sudah menjadi seorang sales manager saya bilang saya sales manager terus dosennya nanya kamu masih mau belajar ini pertanyaan menjebak kalau saya bilang masih mau belajar oke tahun depan atau semester depan ngulang lagi jawaban saya cuma satu inilah kunci seorang sales harus juga kreatif jawaban saya saya bilang apa selama saya masih hidup saat itu juga saya belajar terus pak dia bilang wah kamu seorang sales kamu saya luluskan tapi sorry dengan nilai C minus itu dari saya berubah belajar ya thank you teman-teman Pak Andi berencana menyelesaikan doktoralnya 2025 ya teman-teman itu mesti kita catat jadi doa kita bersama baik Bapak Ibu sekalian hari ini kita udah belajar banyak banget teman-teman ya dari Pak Kris kita udah belajar tentang behavioral driver ya jadi bagaimana kita mengetahui perilaku perusahaan kita akan keren banget marketing kita akan keren banget tenaga penjual kita akan keren banget behavioral jadi memang mesti melakukan customer centric yuk berjuang bagaimana caranya melakukan customer centric dengan riset tanya buka mata dan sebagainya dari Pak Dian juga kita melihat bagaimana data driver ya data driver ya itu data banyak teman-teman di Google kalau perlu nanti jangka Dian Pak Dian ajarin saya dong biar gimana cara mengorientasikan data ngerti data bahkan mengolah data lebih jauh lagi dari Pak Andreas juga berbicara tentang integritas ya jadi bukan menjadi pebisnis biasa orangnya mesti keren orangnya mesti berintegritas dari Pak James juga menyatakan tentang optimisme Pak James dibilang uang tidur banyak diperbankan cuman offering kita sebagai tenaga penjual seperti apa nah itu kira-kira highlight yang bisa saya sampaikan kita sekali lagi mohon closing statement dari sahabat saya Pak Ali ini boleh bro minta closing statementnya buat sesi kita malam ini Bro Ali ya mungkin bukan closing statement jadi ini pembicaranya luar biasa kalau saya mewakili teman-teman semua aja dikatakan Pak Andi kita kadang-kadang terjebak dengan satu fenomena kita merasa sudah hebat tapi ternyata kalau kita lihat dari semua sisi kita tidak bisa menguasai ilmu itu semuanya itu yang kita mesti sadari juga dan karena itu kita butuh kita membuat saat ini kondisi pandemi ini kita tersadarkan karena ternyata kita itu semua harus berkolaborasi harus bersinergi gak ada lagi gue hebat lo hebat karena semua hebat dan ketika sinergitas itu dibentuk itu akan menjadi luar biasa bro pimpin dan itu pun yang kita coba terapkan di pro lab ya bro pimpin kita coba bersinergi teman-teman semua kita berbagi ilmu yang bisa kita bagi makanya kita pun tidak sekan-sekan memberikan ilmu ilmu daging semua kalau ada yang bilang malah kalau di pro lab bilang ini luar biasa nih gak di kelas gak di seminar kelas pun daging semua alhamdulillah sampai jam 12 malam itu bertahan karena memang kita itu saya pribadi itu kita sadar lah kita malah secara ikhlas lah gitu ya kita betul berbagi karena ketika kita mengajar seperti inilah kita menyampaikan sesuatu kita akan mendapatkan sesuatu kok jadi kita jangan khawatir kita kehilangan ilmu kita enggak malah kita dengan seperti ini banyak banget banyak banget ilmu yang kita dapatkan itu luar biasa takut kehilangan ilmu paradigma lama lah kita Pak Chris sudah bilang sekarang eranya flywheel antara produser dan konsumen itu jadi saudara kan konsumen juga tidak punya kepentingan menggantikan kita gitu teman-teman baik Bapak Ibu kita buka mic-nya pada hitungan ketiga kita bilang terima kasih Pak Chris Pak Dian Pak Andi Pak Ali ya satu dua tiga terima kasih semuanya selamat malam selamat malam ada kelas juga ya ada kelas ada kelas selamat 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 besok malam Pak Ali malam ada lagi Pak kita broker-broker yang ngumpul semua nih besok Pak iya besok jadi dari top-top salesnya nasional semua franchise kita undang kita cuma berbagi Pak jadi kita berbagi bersama-sama pengalaman bersama-sama silahkan itu luar biasa Pak besok malam broker-broker ya teman-teman ya luar biasa luar biasa makanya pro lab top thank you thank you Pak thank you thank you thank you ya makasih Pak Chris terima kasih terima kasih terima kasih jangan lupa itu ya Bro Dian thank you thank you bro sampai jumpa Bro Dian sateranya jangan lupa ya oke oke teman-teman secara formal sesinya udah kita close tapi yang mau stay monggo ya kita ada sesi itu berkumpul lagi ya Bu Tuti monggo Bu Tuti rekamannya jalan tulus Pak oh iya 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 Bro Ali jangan lupa rekamannya Bro Ali Bro Ali atau Bro Andi itu yang ngerekam izin lep ya Bro Pimpin Pak Edo makasih terus thank you Bro Pimpin ya siap thank you thank you Bro Angga izin lep ya Pak Andi sukses terus ya Pak ya Bu Rosmi siap Bro Andi yang ngerekam siapa nih Bro Andi Bro Andi atau Bro Ali semua ngerekam semua ngerekam harusnya ada di ada di link enggak masih masih jalan rekamannya biar di stop ya non Terima kasih.